Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, semoga ibu dan bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT diberi kesehatan dan juga dimudahkan di dalam segala urusan. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Ibu bapak sekalian, pada pagi ini kita akan mendapatkan beberapa narasumber yang luar biasa. Yang mempunyai pengalaman masing-masing dan itu unik sekali dan bisa kita sharing sehingga kita bisa menambah wawasan melalui webinar pada pagi ini. Ibu bapak dan sekalian, pada WB Smart Detox ke-13, kita berhasil mendatangkan Ibu Profesor Francisca Jagaria Rungkat. Pada waktu itu bicara soal pengolahan tangan sehat. Nah itu luar biasa karena beliau ini juga konsultan dari WHO. Jadi itu keistimewanya di dalam Smart Detox ini kita insya Allah bisa menghadirkan beberapa pembicara yang memang mempunyai kapasitas luar biasa, mempunyai pengalaman yang luar biasa dan webinar ini sebenarnya kita angkat pada level ASEAN. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika rasanya ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita merasa menjadi satu bangsa, bangsa yang kuat bangsa Indonesia. Yang kaya akan sumber pangan di Indonesia ini, yang sangat unik dan insya Allah akan menjadi lumbung pangan dunia juga. Yang juga unik juga bahwa di Indonesia diversitas makanan itu luar biasa untuk ketahanan pangan mulai dari pati, ubi, dan lain-lainnya. Saya juga sedang merintis beberapa pemikiran untuk eksplor ubi, ubi jalar saja dari dulu yang tahan gitu ya. Nanti insya Allah Ibu Bapak bisa mengembangkan lebih lanjut. Nah pada pagi ini kita akan mendapatkan pembicara satu Ibu Dr. Erina Sulistiani, beliau menangani kultur jaringan dari mahasiswa sampai menjadi penanggung jawab laboratorium kultur jaringan yang bisa memproduksi bibit sekitar 300 ribu bibit per tahun dari klun unggul. Terutama jati dan juga pisang kapendis. Nah juga tanaman hias dan lain-lainnya. Jadi tanaman hias yang mahal-mahal bisa dikembangkan di laboratoriumnya Ibu Erina. Nah laboratorium kultur jaringan di Siamio Biotop juga sudah lama, karena dulu awalnya saya dirikan pada tahun 1984. Sudah itu dilanjutkan oleh Ibu Profesor Levi Binata, Ibu Suharyati, terus Ibu Profesor Erina Umbo, dan terakhir sekarang generasi baru, yaitu Ibu Erina Sulistiani yang mempunyai pengalaman juga luar biasa. Nanti ditanyakan tentang pisang kapendis. Pada beberapa waktu yang lalu kita hadirkan juga juragan pisang, yaitu pisang kirana, emas kirana. Itu juga luar biasa Pak Suhary. Nah pada pagi ini kita juga akan melihat bagaimana Ibu Ana Juzana SP dari SMKN 1 Temanggung untuk menyampaikan tentang pengolahan karika dalam sirup. Nah karika ini kan kulitnya datal sekali, tapi bisa diolah menjadi satu produk keunggulan dari Temanggung dan juga Wonosobo, juga Bajar Negara ya. Ini banyak sekali dibudidayakan di daerah Dieng. Yang berikutnya adalah Bapak Widodo Selamet. Kita punya Pak Selamet Widodo. Widodo S sama mungkin ya. Ini Pak Widodo Selamet SP. Ini dari SMKN 2 Suawi ingin menyampaikan budidaya tanaman semangka. Nah tanaman semangka di SMKN 2 ini juga unik. Yaitu semangkanya kasih nama Semangka Indul. Saya nggak tahu nanti Pak Widodo ya sampaikan kenapa sampai diberi nama Semangka Indul ya. Waktu itu saya nggak sempat minta penjelasan ke Pak Arimurti maupun Pak Imran ya. Tapi unik sekali itu dan itu digabung dengan tanaman dari apa namanya buah, macam-macam buah. Satu hal yang luar biasa di SMKN 2 Suawi mereka mempunyai tanaman buah yang dibuat zonasi. Ada zona mangga, zona jeruk, zona kelengkeng. Itu luar biasa. Itu artinya memikirkan masa depan. Bukan masa sekarang saja. Pertanian kalau nggak punya tanah, wah kacau itu pertanian kita nantinya ya. Yang berikutnya adalah nanti Pak Deddy Kriswanto, mohon maaf kalau salah ucapan, Pak Kriswanto ya, SP dari SMKN PP ya, SMK SPPN Samarinda yang ingin menyampaikan tentang Tampilan Port Lemon, California. Seutama di dataran rendah ini ya. Aslinya beliau mendapatkan dipit dari saya di Bogor, ketinggian 300. Tapi saya juga dapat dari SMK Cibadak, SMKN Cibadak. Itu pada ketinggian 1.300. Terus yang dikembangkan di tempat lain ada yang 900, dan sebagi ketinggiannya. Itu ternyata apa? Yang di Samarinda ini bagus gitu ya. Jadi, why not? Kira-kira sebaran dari, apa namanya, lemon California ini cukup tahan ya. Curuf ini. Ini satu hal yang menarik. Jadi, di dalam kajian buah sepanjang musim, mungkin di dalam grup ini, satu-satunya, buah yang betul-betul sudah sepanjang musim, adalah lemon California. Yang sukses juga di petang, SMK Petang. Nah, ini coba, ini satu industri yang mungkin bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Karena memang tidak mengenal musim. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita pada pagi ini akan mencoba mendengarkan pengalaman masing-masing, saya yakin unik. Saya yakin itu bisa ditiru, bisa dikembangkan di wilayah masing-masing, sehingga, apa namanya, pertanian kita, SMK pertanian kita menjadi semakin maju. Bapak-Ibu sekalian, untuk itu, saya tidak berlama-lama, kami ucapkan, selamat mengikuti Smart Detox, seri yang ke-14, dan kita akan targetkan, kalau bisa, ke-21. Kalau bisa, insya Allah, gitu ya. Tapi kalau enggak bisa, 17 sudah bagus, gitu. Kita bisa memecahkan rekod muri, udah gitu kalau mau diusulkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, webinar ini sebenarnya akan mengangkat sekolah Bapak-Ibu yang berpartisipasi di dalam program ini ke level yang lebih tinggi, yaitu ASEAN. ASEAN. Tadi ada Siamio Color, lagu-lagu itu adalah, karena masing-masing negara mempunyai lagu kebangsaan, maka kita menggunakan color saja. Yaitu-itulah warna-warni negara-anggota kita di ASEAN negara. Yang mana? Kita bagian dari komunitas itu, sehingga mau nggak mau, kita harus menempatkan diri pada level ASEAN. Terima kasih untuk Bapak-Ibu semuanya atas partisipasinya. Silakan teman-temannya juga boleh mengikuti guru-guru SMK, dari SMK yang bersangkutan untuk bisa saling tukar pengalaman. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat mengikuti Smart Fit Talk ke-14. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Salam sehat. Amin. Amin ya Rpengalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Supianto atas sambutannya. Dan betul sekali Pak, ketika kita mendengar lagu Indonesia Raya, tentu kita akan merasa merinding karena kita menjadi satu dari Sabang sampai Merauke untuk tumbuh bersama. Sama halnya dengan Smart B yang programnya melibatkan SMK dari Sabang sampai Merauke dan memfasilitasi webinar ini terbuka untuk umum. Jadi untuk siapapun, untuk kita belajar bersama dan tumbuh bersama. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu sesi presentasi dan diskusi yang kali ini akan dimoderatori oleh Ibu Alfie Layla Zuhriansyah. Dan sebelum ke Ibu Alfie, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ibu Alfie memiliki nama lengkap Alfie Layla Zuhriansyah MSI dan saat ini menjadi riset asisten di Smart B lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 18 September 1993. Kemudian pendidikan beliau S1 pada jurusan biologi, FNIPA, Universitas Negeri Malang dan S2 di Silvicultur Tropica, Fakultas Kehutanan, IPB University. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Alfie. Baik, terima kasih, Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar Smart Biktok sudah mencapai seri 14. Baiklah, karena sudah semua situ hampir setengah 10, tidak bertanjang lebar, untuk Bu Erina, sebagai narasumber pertama, apakah sudah siap, Bu? Iya, insya Allah sudah siap. Baik, saya persilahkan Bu untuk share screen-nya dari Ibu. Baik, ya. Oh ya, untuk sebelumnya saya bacakan CV dari Dr. Erina Perbidahulu. Nah, Dr. Erina, nama lengkapnya yaitu Dr. Ingenier Erina Sustiani, MST, merupakan peneliti dari Siam Yudhop, dan merupakan kepala laboratorium kultur jaringan di Siam Yudhop, lahir di Bogor pada tanggal datang Maret tahun 1968. Untuk pendidikannya, pada S1 ditempuh di Fakultas Kehidangan IPB University, S2-nya ditempuh pada program studi agronomi IPB University, dan S3-nya ditempuh pada program studi biologi tumbuhan di IPB University juga. Untuk pengalamannya, sudah selama 28 tahun di bidang kultur jaringan tanaman, dan sampai sekarang sudah mampu untuk menghasilkan kultur jaringan berupa tanaman kultur tanam, hidup kultur, tanaman hias, dan rumput laut juga. Nah, berikian CV dari Ibu Erina. Kemudian selanjutnya, untuk Ibu Erina dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang bisa? Ya, sudah terima kasih. Ya, sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Saya mulai saja ya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan tanaman pisang kevendis. Pertama, saya ingin jelaskan mengenai definisi kultur jaringan tanaman ya. Karena beberapa, akhir-akhir ini memang ada persepsi yang berbeda ya tentang teknologi kultur jaringan. Jadi, saya perlu tekankan bahwa kultur jaringan adalah suatu metode bagaimana kita mengisolasi bagian tanaman ya, bagian tanaman induk ya. Misalnya, bagian daunnya, tunasnya, umbinya, atau batangnya, atau akarnya. Kemudian, kita tumbuhkan dalam lingkungan yang aseptik ya. lintungan aseptik dan dalam lingkungan yang terkendali. Nah, ini seringkali sekarang banyak berkembang dengan definisi kultur jaringan yang berbeda-beda ya. Jadi, memang dari dulu kalau teknik kultur jaringan itu persyaratannya ya dalam lingkungan yang terkendali atau secara in vitro. Biasanya orang menyebutnya secara in vitro di dalam wadah kultur seperti ini, secara in vitro itu. Kemudian, dalam kondisi yang aseptik. Nah, sehingga bagian tanaman tersebut bisa beregenerasi di dalam kultur in vitro ini menjadi bibit atau tanaman, bibit tanaman yang kita butuhkan. Karena saat ini memang ada beberapa video di YouTube yang mengatakan kultur jaringan misalnya kayak gini, sempat ada kultur jaringan porang gitu ya di video YouTube itu pas dilihat loko yang ditunjukkannya bukan lab. Jadi, kayak semacam greenhouse gitu. jadi porangnya di belah-belah kecil, kemudian dari belahan kecil itu tumbuh tunas. Nah, itu mereka dengan labelnya yang disebutnya labelnya kultur jaringan porang. Padahal yang disebut istilah kultur jaringan itu dari dulu memang persyaratannya adalah kita menghidupkannya dalam kondisi yang terkendali secara in vitro kemudian dalam kondisi yang aseptik. Nah, ini juga harus diluruskan karena ada juga kultur jaringan pisang tapi yang dilihatnya kayak metode pif gitu ya jadi tunasnya dibonggol keluar tunas satu kemudian dibelah gitu kan muncul tunas-tunas kecil memang itu semacam metode perbanyakan ya tapi itu metode perbanyakan vegetatif biasa bukan kultur jaringan ya sekarang kultur apa perbanyakan pisang bisa menggunakan metode pif bit bit apa ya macem-macem saya juga ini dan itu memang luar biasa memang teknologi yang sederhana tapi juga cukup bagus juga sih untuk penyediaan tapi itu bukan kultur jaringan ya nah teori yang mendasarkan kenapa tanaman kok bisa di kultur jaringan jadi kita ambil hanya bagian sedikit saja dari tanaman induk kemudian kita tumbukan di dalam botol terus dia bisa hidup menjadi tanaman lengkap beda dengan hewan sel hewan atau manusia misalnya hewan kita ambil bulunya kita kulturkan tetap dia akan jadi bulu atau jadi kukunya gak pernah bisa kita ambil misalnya dari kambing kita ambil bulunya terus jadi kambing utuh gak ada jadi itu memang keistimewaan dari sel tumbuhan jadi kalau dalam sel tumbuhan itu memang dalam satu sel itu mengandung informasi genetik yang memungkinkan dia membentuk organ-organ tadi secara lengkap misalnya akarnya batangnya daunnya itu yang memang keistimewaan di dalam sel tumbuhan itu yang biasa terkenal dengan adanya teori totipotensi sel itu memang sudah ada sejak 1838 ini sudah lama sekali berapa abad yang lalu kemudian dalam kultur jaringan kita memang tidak seperti yang saya sebutkan tadi memerlukan banyak fasilitas terutama laboratorium rumah kaca persemayan nah ini besarnya memang tergantung dari berapa besar kapasitas apa maksudnya target produksi kita kalau misalnya skala rumah tangga juga bisa yang terpenting ada labnya yang kecil kemudian ada juga beding paranet seperti itu kemudian juga diperlukan peralatan tentu saja ada alat-alat yang memang harus ada ya seperti laminar flow otoclub nah itu juga banyaknya dan besarnya alat juga tergantung dari target produksi ya jadi skala rumahan bisa skala pola bisa ya jadi tergantung kita nanti membuat perencanaan lab ini peruntukannya untuk apa ya kemudian persyaratan dari kultur jaringan ya setelah kita memiliki lab kemudian peralatan dan yang dibutuhkan adalah komposisi media kultur ya kita harus tahu media kulturnya apa nah itu karena media kultur ini kalau setiap tanaman itu beda-beda ya misalnya untuk pisang beda untuk misalnya talas beda untuk porang beda vanili beda nah itu kan kalau untuk di level sekolah atau di level praktisi memang tidak harus melakukan riset bisa melihat jurnal-jurnal ilmiah atau hasil-hasil peneliti pada para peneliti di Litbang atau di lembaga penelitian lain ya nah itu ya memang setelah kita memiliki peralatan kita harus punya komposisi media ya biasanya komposisi media itu mengandung unsur hara makro-mikro seperti medium tanah ya di medium tanah ada unsur hara NPK kemudian mikronya ada ya kita tambahkan vitamin, gula dan yang terpenting adalah di dalam media kultur ini adanya zat pengatur tumbuh ya jadi bagian tanaman yang misalnya kita ambil tadi dari induknya itu mau ditumbuhkan tunas berarti kita membutuhkan hormon penumbuh tunas kalau kita ingin tumbuhkan menjadi dari bagian tersebut tumbuh akar kita memerlukan ZPT atau zat pengatur tumbuh atau hormon yang bisa menumbuhkan akar nah disitu berapa komposisinya berapa miligram per liter nah itu biasanya dihasilkan dari hasil penelitian nah setelah memiliki fasilitas komposisi media dan perseratan juga yang memang ini harus dipenuhi ya adalah kondisi laboratorium yang aseptik nah ini seringkali diabaikan jadi kita sudah memiliki peralatan komposisi kita tidak memelihara kondisi aseptik nah kenapa karena aseptik itu artinya terbebas dari kontaminasi mikroorganisme ya seperti dijelaskan kenapa sih dalam kultur jaringan media kulturnya ini harus steril apa-apa harus steril aseptik ya karena memang biasanya media kultur jaringan itu juga tadi sudah saya sebutkan ya mengandung usuran makro-mikro karbohidrat ya gula gitu karena itu sebenarnya juga makanan yang enak juga untuk mikroorganisme ya bakteri jamur pada saat dia tumbuh di sini di dalam satu botol dengan tanaman juga bakteri jamurnya dia akan tumbuh dan parahnya lagi karena bakteri dan jamur ini kan juga tumbuhnya lebih cepat dibandingkan tanaman ya jadi jadi pada saat seminggu tunasnya baru satu senti bakterinya udah penuh di dalam botol dan akhirnya tanaman yang kita tanam ini akan kena penyakit ya kontaminasi kena penyakit dan akhirnya tidak bisa berkembang jadi gagallah proses kultur jaringan jadinya jadi jadi persahatan akhir yang memang diperlukan untuk teknik kultur jaringan adalah kondisi laboratorium yang terjaga kebersihannya dan terjaga aseptiknya jadi ini beda ya ini adalah kultur yang steril dan ini yang kontaminasi jadi kulturnya juga mati gitu ya jadi ini persahatan yang mah harus kita penuhi dalam melakukan proses kultur jaringan tanaman nah ini adalah profil laboratorium kultur jaringan semi-biotrop ya jadi seperti dicerakan tadi Pak Dr. Suprianto memang di semi-biotrop ini kita melakukan penelitian kultur jaringan itu sudah lama ya sudah tahun 1985 ya ada pendahulu-pendahulu saya yang sudah merintis ya merintis penelitian di bidang kultur jaringan tanaman terutama di waktu itu tanaman-tanaman kutanan ya karena memang awalnya memang kultur jaringan ini dibangun untuk kultur jaringan tanaman-tanaman tapi seiring waktu memang kebutuhan tanaman-tanaman lain juga berkembang ya akhirnya tidak hanya tanaman kutanan kita juga produksi tanaman pertanian ya berkebunan kayak pisang panili talas kentang porang masih kita uji coba dan lain-lain sampai ke tanaman hias sekarang juga lagi booming lagi tanaman hias kita juga sampai ke rumput laut juga ya jadi Alhamdulillah kita sudah banyak hal yang dikerjakan di Siamibiotrop untuk perbanyakan bibit melalui teknik kultur jaringan nah pisang ya pisang cavendis saat ini juga terus terang kalau pisang cavendis ini karena banyak lagi yang mau nanam ya karena memang kebutuhan pisang ini baik itu vokal Indonesia maupun kebutuhan ekspor itu masih belum terpenuhi jadi berapa juta ton sebenarnya yang dibutuhkan pisang ya jadi karena pisang ini memang buah yang menjadi favorit masyarakat enggak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia memang sangat menyukai dari rasa pisang ini ya pisang terutama pisang cavendis sekarang ini ya karena pisang cavendis itu agak berbeda dengan pisang lokal misalnya barangan rejabur kepok ya jadi keistimewaan cavendis ini dia cepat berbuahnya jadi biasanya satu tahun itu kita sudah dapat buah kalau tanaman pisang lokal biasanya satu setengah tahun ya misalnya kayak rejabulu atau kepok tadi ya tanduk itu agak lebih lama nah kemudian cuma memang kalau cavendis ini ada teknologi pascap panennya harus dikuasai karena dipanennya itu masih hijau nah seringkali pembutuh bidayah ini enggak ngerti gitu gimana caranya supaya dia menghasilkan pisang cavendis yang kuning mulus yang dengan warna yang bagus ya kalau rasa juga memang banyak disukai jadi saat ini memang kebutuhan untuk bibit pisang cavendis ini sangat banyak dan itu biasanya dihasilkan dari kultur jaringan kalaupun kalaupun dilakukan dari bonggol itu bisa juga sih tapi memang keistimewaan dari bibit kultur jaringan adalah pada saat kita penanaman pisangnya bisa tumbuh seragam kemudian pada saat berbuah juga seragam jadi sebenarnya ini juga enggak terlalu sulit sebenarnya kultur jaringan pisang cavendis jadi saya sarankan juga kalau memang ada sekolah-sekolah SMK yang sudah memiliki lab kulcar ya dan itu ini bisa dimanfaatkan mudah-mudahan dengan mendapatkan penjelasan dari saya mengenai kulcar ini bisa dipraktekan dan labnya bisa menghasilkan bibit yang memang dibutuhkan masyarakat ini hampir seluruh Jawa Jawa Tengah Jawa Timur ini mesen juga ke biotrop dan kita agak kewalahan jadi inden-inden juga karena lab kita juga memang bagaimanapun lab kita juga tidak bisa terus dibesar-besarkan kita lab pemerintah kemudian baik saya akan mulai dengan proses kultur jaringannya pisang cavendis jadi ada lima tahap ada lima tahap kultur jaringannya pertama adalah pembuatan kultur aseptik jadi bagaimana kita mengambil bagian tanaman induk terus bisa tumbuh di dalam media kultur dalam kondisi yang aseptik kemudian tunas yang dihasilkan kita gandakan sebanyak mungkin kemudian setelah banyak kemudian sebagian kita akarkan jadi ada tunas akarnya kemudian ada proses kita penanaman lagi anakan yang hasil kultur jaringan ini di medium tanah yang disebut istilahnya aklimatisasi di medium tanah kemudian tahap akhir adalah pembesaran bibit nah tahap pertama adalah pembuatan kultur aseptik jadi istilahnya adalah membersihkan dari bahan tanaman induk misalnya tadi yang kita ambil untuk pisang adalah tunas mudanya tunas muda kita bersihkan dari kotorannya kemudian dengan proses sterilisasi kemudian kita tanam nah biasanya kalau pembuatan kultur aseptik ini orang langsung sterilisasi explain sebenarnya pembuatan kultur aseptik ini ada beberapa tahap jadi tidak langsung kita ambil tunas sterilisasi terus ditanam jadi sebenarnya ada banyak persiapan-persiapannya kita disini ada poin 1, 2, 3 yang harus kita lakukan karena 1, 2, 3 ini sangat mempengaruhi keberhasilan maksudnya mempercepat ya produksi bibitnya gitu kan mungkin bisa dilakukan kalau kita langsung ambil bonggol tunas pisang kemudian diserilisasi bisa cuma nanti kendala nanti pada saat dimultifikasi agak lambat browning segala macam nah ini oleh karena itu saya selalu menyarankan ada 3 tahap persiapan untuk pembuatan kultur aseptik pertama tentu saja kita harus seleksi explain-nya kemudian permudaan sumber explain permuda pembelian sumber explain nah dalam seleksi explain tentu saja banyak hal yang kita bisa banyak bagian yang kita ambil dari tanaman induk kalau misalnya kita ambil pisang bisa ambil daunnya bisa ambil dari buahnya bisa namanya yang kita pilih tentu saja poin kita dalam seleksi ini pertama adalah harus memiliki jaringan yang masih muda dari bagian explain tersebut kemudian ukuran juga mempengaruhi ukuran juga mempengaruhi kalau terlalu besar juga potensi kontaminasinya juga tinggi atau misalnya kalau terlalu tua biasanya nanti kendalanya apalagi di pisang kendalanya biasanya nanti venol venol yang keluar pada saat pelukaan pada saat kita serisasi jadi nanti browning browning nah kalau browning itu kalau misalnya venol itu kalau dia keluar terus dalam konsentrasi tinggi ada di dalam media kultur nah biasanya dia akan bersifat racun terhadap explain itu sendiri jadi explainnya jadi tunggunya lambat biasanya karena itu kita harus mengurangi potensi terjadinya keluarnya venol atau misalnya apa yang namanya iya venol ya semacam getah gitu ya supaya pertumbuhan explain di dalam media kultur itu bisa bagus nah dengan pertimbangan tersebut tadi ini maksudnya begini jadi proses untuk mendapatkan explain yang muda yang berukuran kecil yang lebih muda jaringannya dan yang terpenting adalah lebih sedikit dia terkontaminasi bakteri jadi kalau di dalam pisang misalnya ini ada pohon induk pisang misalnya oh buahnya sudah bagus kita ambil bonggolnya yang sampingnya masih muda sebenarnya ini juga bisa yang sudah misalnya kalau sudah berbuah kita ambil juga bonggolnya masih bisa tapi lebih bagus memang kita ambil bonggol yang masih sedang lah ukurannya sedang nah dari ini tuh tidak langsung tunasnya kita ambil biasanya bonggolnya ini kita tanam dulu di medium tanah kemudian tunas utamanya kita matikan jadi ini prinsip kita mematikan dominansi aplikal kita matikan dulu tunas utama karena kalau tidak dimatikan tunas utama nanti tunas sampingnya tidak keluar nah biasanya dalam waktu dua minggu setelah sampai satu bulan biasanya baru keluar tunas-tunas baru ya ini kan bonggol utama tadi yang sudah mulai ini kemudian tumbuh tunas baru nah tunas-tunas seperti ini yang sangat ideal yang sangat ideal untuk dijadikan sumber ekspan jadi tunas muda ini bahkan kalau kita tambah lagi dengan metode pif misalnya ya jadi si tunas utama ini kita belah lagi nanti dia akan tumbuh lagi tunas-tunas yang baru yang jauh lebih muda nah ini sangat ideal untuk dijadikan sumber ekspan karena nanti biasanya kontaminannya maksudnya kontaminasinya pada asresasi juga berkurang kemudian kendala browning juga berkurang kemudian juga pada saat nanti di tingkat multiplikasi itu sangat berpengaruh jadi multiplikasi tunasnya lebih cepat kemudian juga jadi gak mandok pintu ya jadi lebih cepat multiplikasi tunasnya jadi kalau dalam kultur jaringan pisang ini sebagainya dilakukan ya kalau saya lihat memang kayak di pelajaran-pelajaran pelatihan itu bonggol pisang satu bonggol besar langsung dikupas-kupas bagian dalamnya diambil nah itu bisa saja itu dilakukan tapi biasanya nanti problemnya browning biasanya karena gimana pun juga dia tunas bonggol ini memang udah tua dan browning penol itu cukup tinggi nah itu nanti kendala di sana kalaupun sudah hilang browningnya juga misalnya nanti tumbuhnya lambat dia diem aja gitu ya tunasnya diem aja gak multiplikasi kadang-kadang dia bisa multiplikasi nunggu sampai 2-3 bulan 2-3 bulan itu baru dia bereaksi multiplikasi jadi untuk mempercepat itu sebaiknya memang menggunakan tunas-tunas baru ya jadi bonggol utama tunas utamanya dibuang saja nanti keluar tunas baru ini yang akan lebih baik karena biasanya ini tuh respon kalau kita berikan hormon di media kultur dengan BAP biasanya 2 minggu dia udah respon keluar tunas 2 minggu cepat sekali ya nanti cara penanamannya saya jelaskan nah kemudian selama tunas-tunas ini tumbuh biasanya kita wajibkan juga adanya pemeliharaan yang misalnya penyemprotan dengan fungisida biasanya fungisida atau bakterisida jadi pada saat tunas ini muncul biasanya kalau kami 2 kali seminggu 2 kali seminggu disemprot dengan fungisida bakterisida jadi selama eksplankan ini tumbuh dia dalam kondisi yang bersih dan ini memang harus disimpan di rumah kaca kalau bisa ya di greenhouse artinya terlindung dari masuknya serangga-serangga pembawa penyakit apalagi ini kan pisang kalau ini harus dia harus bebas virus jadi politik-politik ini biasanya kita simpan di greenhouse yang dengan screen supaya tidak adanya serangga pembawa penyakit ke sini jadi ada pelakuan itu untuk penyemprotan kalau perlu dipupuk supaya tunasnya banyak atau disemprot hormon tapi kalau pisang tidak perlu karena biasanya tidak sulit keluar tunas tidak perlu pakai hormon paling dipupuk saja supaya dia cepat mengeluarkan tunas-tunas ini nah baru kita memasuki tahapan serisasi eksplankan tunas pisang jadi pada intinya biasanya serisasi tunas itu adalah proses mematikan bakteri dan jamur yang menempel di eksplankan yang kita ambil tadi walaupun kita tadi sudah dikondisikan di greenhouse kemudian disemprot-semprot tapi tetap karena kita ini ada di dunia tropis tetap saja tidak nol bakteri dan jamurnya di dalam eksplankan yang sudah kita siapkan tadi jadi harus ada proses selanjutnya yaitu dengan dicuci direndam sabun perendaman bakterisida alkohol sampai kita menggunakan desinfektan nah biasanya desinfektan yang sering dipakai adalah sodium hypochlorite karena mudah didapat itu sodium hypochlorite itu bahan pemutih baju jadi kalau kita mau serisasi ya kita tinggal beli by clean atau sun clean itu ibu-ibu pasti tahu nah kemudian juga bisa yang paling mudah dari bahan-bahan ini bisa juga menggunakan betadine nah jadi nah ini adalah proses serisasi eksplan tunas pisang jadi dari induk yang kita siapkan tadi induk yang sudah dimudahkan dan ditumbuhkan tunas baru nah kita ambil tunasnya ini seperti ini lebih bagus memang tunasnya ini masih runcing ininya bentuknya ya masih kecil seperti ini runcingnya jadi tapi tinggi sudah tidak terlalu kecil juga kalau ini masih terlalu kecil jadi ini sudah cukup tinggi tapi masih dia belum mekar masih lupa kerucut ya kemudian kita cuci di air mengalir di bawah keran sambil kita bersihkan dikupas bonggolnya itu supaya tidak ada tanah-tanah nah ini yang sudah bersih sudah bersih jadi selain dibersihkan tanahnya juga dikupas pelepah-pelepahnya hingga tersisa tiga atau empat lapisan kemudian direndam dalam sabun sabun ya bisa menggunakan sabun rinsok bisa kalau untuk pisang tapi ada beberapa tanaman kita menggunakan tuin tuin itu adalah semacam sabun juga tapi tidak dia tidak bersifat merusak jaringan tanaman tapi kalau untuk pisang karena yang kita tanam itu nanti bagian luar bagian dalam jadi gak apa-apa pakai sabun biasa atau sunlight atau itu bisa digunakan nah ini adalah proses selanjutnya yang memang sangat penting yang biasanya dilakukan di dalam laminar flow dalam ruang kabinet yang menghasilkan udara yang steril jadi ini sudah di dalam laboratorium sudah di dalam ruang laminar nah biasanya disini ada seri seri perendaman seri perendaman dimulai dengan perendaman fungisida fungisidanya benlight tapi ini benlight ini sekarang sudah agak sulit dapatkan jadi kita menggunakan masal gini jadi pada intinya adalah kita menggunakan bahan aktif benomil itu pengalaman kami dengan bahan aktif fungisida benomil itu lebih bagus karena ini bersifat sistemik fungisida bersifat sistemik konsentrasinya sekian kemudian di perendaman dengan bakterisida ini agreb agreb juga sekarang memang agak sulit didapat tapi pada intinya lebih bagus menggunakan bahan aktif agreb itu bahan aktifnya sebenarnya streptomisin bisa juga kita menggunakan streptomisin langsung bisa beli di apotek juga yang ampul yang murah paling 12 ribu segram 1 gram itu murah kemudian ada seri perendaman dengan alkohol 70 kemudian by cleannya 30% by cleannya 20% jadi by clean ini kenapa saya sebut by clean karena memang ini konsentrasi dari by cleannya bukan konsentrasi sodium apokloricnya jadi kalau saya sebut by clean 30% jadi kita larutan pemutih baju by clean 30 mili plus apa plus apa namanya aquades steril sebesar 70 mili jadi 30% jadi jadi memang saya tidak tulis sodium apoklorit karena memang ini adalah konsentrasi larutan pemutih baju by clean jadi kalau sodium apokloritnya itu tinggal dihitung aja dari by clean ini mengandung biasanya sekitar 1% sodium apokloritnya nanti bisa dihitung jadi seri perendaman ini harus dilakukan biasanya urutannya seperti ini memang kalau di dalam literatur luar negeri biasanya tidak ada misalnya perendaman fungisida bakterisida jadi ini memang khusus di daerah tropis kalau misalnya di negara Eropa itu kan mikroonis biasanya jauh lebih sedikit dibanding ke dunia tropis jadi biasanya kita sebelum memasuki yang ini yang mikroonis yang besar-besarnya di sini sudah dibersihkan terlebih dahulu nah kemudian jadi setiap seri ini kita setelah setiap alkohol dibilas baiklin 30% dibilas nah ini biasanya juga perhatikan di sini adalah selain konsentrasi adalah baiklin 30% dan berapa lama ya berapa lama perendaman ada yang 30 menit ada yang 20 menit jadi ini adalah standar prosedur sterilisasi eksplan tunas pisang cavendis jadi metode ini juga biasanya hanya berlaku akan menghasilkan efektif tunas yang seril tadi harus berhubungan dengan tadi tipe tunas tadi ya jadi tunasnya itu yang memang yang diserilisasi itu adalah tunas muda yang hasil penggunaan eksplan bukan dari bonggol tunas yang besar karena kalau bonggol tunas yang besar terus sterilisasi menggunakan metode ini mungkin hasilnya juga tidak maksimal masih banyak kontaminasi karena metode sterilisasi eksplan ini sangat berhubungan dengan tipe eksplan yang kita punya jadi tipe eksplan ini metodenya ini eksplan lebih besar metodenya mungkin akan lebih besar beda lagi jadi kalau saya tampilkan ini metodenya berarti yang tadi yang sebelum-sebelumnya itu memang harus diikuti supaya hasilnya maksimal optimal kalau di lab produksi kadang-kadang kalau lab penelitian kalau kita serilisasi eksplan yang berhasil hanya 25% aja udah happy tapi kalau di dalam laboratorium produksi kita memang setiap proses itu harus optimal jadi kalau serilisasi eksplan pisang itu harus minimal 80% harus jadi jadi kita harus melakukannya dengan teliti dan dengan prosedur yang tepat nah setelah mengalami proses serilisasi tadi ya perendaman baklin terakhir nah kemudian dibilas ini sudah dilakukan di dalam laminar airflow nah ini dengan pinset scalpel steril dan disini ada tisu tisu juga ini diserilisasi dulu dengan otoclub kemudian disini ada proses dikupas lagi karena bagian luar ini pasti sudah banyak rusak jaringannya karena tadi konsentrasi baiklin yang digunakan juga cukup tinggi kemudian dua kali lagi perendamannya nah biasanya jaringan luar ini banyak yang mati kemudian kita buang kita kupas bagian luarnya kemudian biasanya kalau untuk pisang kita bagi dua bagi dua tunasnya ini seperti ini kenapa dibagi dua karena tadi prinsip untuk supaya tunas lateralnya ini banyak keluar nanti pemultiplikasinya bagus kita harus mematikan dominansi dari tunas utama atau dominansi dari tunas apikal nah dengan di belah ini diharapkan tunas utamanya mati kemudian nanti pada saat ditanam di media kultur akan banyak tunas-tunas lateral jadi banyak multiplikasi tunasnya jadi setelah dikupas kemudian di belah dua nah kemudian ditanam di media kultur jadi media kultur sebelumnya ini sudah disiapkan jadi disini tidak ada sesi untuk penjelasan media kultur mudah-mudahan standarnya sudah mengerti jadi media untuk pisang kafen di sini media pertama adalah media MS kita menggunakan media MS murah segi and scope biasanya untuk kami memiliki standar medium inisiasi tunas pertama yaitu pertama kita menggunakan medium MS padat tanpa ZPT tanpa sitokinin tanpa BAP tapi kita tambahkan di dalam ini di atasnya itu dengan media MS cair MS cair tapi mengandung BAP 5 mg ini standarnya memang pisang 5 mg jadi cukup tinggi sitokininnya seperti ini jadi ini adalah eksplam pisang yang separoh tadi kan dibagi dua dua-duanya ditanam posisinya seperti ini nah ini kita tanam di medium padat tapi di atasnya ini sebenarnya adalah pisang media cair kenapa kita ada double-double media ini ini adalah salah satu strategi bagaimana kita mengurangi hambatan dari tanin atau senyau venol atau getah nanti yang akan keluar jadi getah yang keluar nanti tetap ada dia keluar cuma konsentrasinya karena menggunakan media cair jadi dia lebih encer nanti getahnya jadi diharapkan browningnya akan berkurang dan efek negatif dari browning itu juga akan berkurang karena penggunaan media cair media cair dan media padat di sini jadi bawahnya media padat MS tanpa ZPT atasnya ini media cair MS ditambah BAP 5 megam kemudian setelah ditanam kita simpan di rak kultur setelah itu adalah membutuhkan tunas in vitro pertama ini yang sudah kita tanam tadi apa yang terjadi setelah kita tanam nah biasanya nanti karena ini dia hanya separuh nanti pelepah-pelepahnya ini akan bangkit dia tumbuhnya seperti ini kemudian dari di antara pelepah-pelepah ini akan keluar tunas tunas pertama nah ini kalau misalnya tadi yang saya ceritakan kalau permudaan eksplanya benar-benar dilakukan dan baik tadi di awal jadi tunasnya benar-benar muda biasanya 2 minggu itu sudah keluar keluar tunas baru dan dia dalam waktu 1 bulan ini dia sudah berkembang seperti ini ini untuk pisang kapendis kalau pisang raja bulu barangnya itu biasanya lebih lama bagaimanapun genetiknya beda raja bulu dengan pisang raja dengan pisang kapendis itu beda kalau kapendis dia lebih mirip ambon ya jadi media kulturnya juga sama misalnya ambon kuning dengan kapendis sama hampir sama tapi mediumnya beda biasanya respon pisang lokal bisa lebih lama paling tidak sebulan lebih sebulan dengan metode tadi nah ini karena mengandung BAP mediumnya dari dalam waktu 1 bulan tunas ini dirangsang untuk tumbuh jadi ini adalah pertumbuhan tunas in vitro pertama jadi tunas yang tumbuh di dalam botol yang pertama nah setelah tumbuh yang pertama ini kita tumbuhkan dimedia tanpa hormon tanpa sitokinin supaya tunasnya bisa tumbuh tinggi jadi hormon sitokinin ini atau BAP kinetin itu dia berfungsi untuk menghasilkan tunas yang banyak tapi tapi ada efeknya juga dia akan menghambat pertumbuhan tinggi oleh karena itu biasanya kalau sudah ada tumbuh tunas kita pindahkan ke medium tanpa sitokinin supaya tunasnya bisa tumbuh-tumbuh tinggi jadi kalau di medium multiplikasi tunas atau ada BAP terus biasanya memang tunasnya jadi banyak tapi kecil-kecil nanti jadi harus dipindahkan dulu ke medium tanpa hormon kita nyebutnya media elongasi tunas istilah kami aja media elongasi tunas nah setelah tumbuh tunas invito pertama baru kita memasuki tahap penggandaan tunas jadi kita sudah dapat tunas satu atau dua tiga hasil saya saya eksplakan nah dari situ kita perbanyak dulu perbanyak kita lihat targetnya mau seribu bibit atau 500 bibit atau sejuta bibit nah itu bisa diatur nah ini adalah proses multiplikasi tunas tadi nah satu tunas yang sudah tumbuh tadi kita gandakan digandakan sebanyak mungkin sesuai target sesuai target nah proses penggandaan ini seperti ini jadi misalnya sudah ada satu grombol tunas pisang seperti ini nanti ada proses subkultur nah dari satu grombol ini kita pisah-pisahkan dipisah-pisah jadi ini tiga ini dari satu tadinya satu grombol dipisahkan menjadi grombol-grombol kecil seperti ini ini namanya penggandaan penggandaan jadi pisah nah nanti yang kecil-kecil ini akan ditanam di medium induksi tunas nanti akan tumbuh bergrombol lagi seperti ini jadi ini akan jadi tiga grombol besar nanti tiga grombol besar dipisah lagi jadi grombolan kecil lagi jadi sembilan sembilan nanti jadi kali tiga lagi 27 grombol nah itu seterusnya seperti itu itu caranya kita jadi intinya biasanya menggunakan dua macam medium untuk tahapan multiplikasi tunas yaitu tahapan media induksi tunas kemudian tahapan media elongasi tunas jadi media induksi tunas itu tadi media MS yang mengandung ZPT misalnya MAP dan media elongasinya menggunakan tanpa ZPT nah seperti ini jadi ini gerombolan satu botol bisa kita pisah-pisahkan dari satu botol ini kita bisa menghasilkan tiga botol nah satu satu gerombolan kecil ini nanti dia akan berkembang menjadi tunasnya lebih banyak lagi nah nanti yang tiga botol ini nanti dipecah-pecah lagi jadi sembilan botol sembilan botol jadi 27 botol begitu seterusnya dari teknik multiplikasi tunas nah itu kenapa bisa begitu ya karena tadi adanya hormon sitokinin yang berfungsi untuk menggandakan tunas tadi ya jadi karena di dalam mediumnya kita tambahkan hormon BAP biasanya BAP konsentrasinya kalau untuk pisang kapendis antara 2-5 miligram nah kemudian kalau auksin biasanya ada dipakai juga sedikit biasanya di bawah 1 miligram tapi kadang ada beberapa juga jenis pisang kapendis karena kapendis juga ada beberapa varietas ya ada green name ada cc ada ada beberapa ada yang baru juga via 17 juga macam-macam kapendis juga nah setiap media varietas itu kadang memiliki konsentrasi media yang juga CPT-nya juga berbeda ya tapi hati-hati dalam menggunakan konsentrasi BAP ya atau sitokinin karena kalau terlalu tinggi misalnya tunasnya banyak ya tapi kecil-kecil jadi supaya tunas ini jadi tumbuh besar biasanya harus menggunakan media tanpa hormon tadi supaya tumbuh tinggi nah ini adalah salah satu contoh siklus penggunaan media kultur dalam pisang kapendis nah ini jadi medium apa saja yang digunakan nah ini tadi yang saya jelaskan ya pada saat kita serisasi tunas pisang ya tadi kita menggunakan tadi yang sudah saya jelaskan medium tanpa CPT plus media cair ya kemudian setelah satu bulan kita subkultur pindahkan ke medium media MS padat tanpa medat ya tidak hanya tidak menggunakan media cair dipindah ke medium padat dengan 5 mg BAP kemudian kita pindahkan setelah satu bulan pindahkan ke medium ini medium tanpa hormon kemudian dipindahkan lagi ke medium ini konsentrasinya beda lagi ya jadi ini sudah turun kalau di awal memang 5 mg tapi kalau untuk kavendis untuk siklus kedua itu tidak harus 5 mg kita turunkan 2 mg kenapa kita turunkan karena nanti kalau di 5 terus tunasnya memang banyak tapi tunasnya kecil-kecil sekali susah untuk dia tinggi nantinya kerdil-kerdil jadi sebaiknya langsung diturunkan 2 mg nah ini ada 2 medium induksi tunas nah ini bisa kalau biasanya di awal-awal siklus misalnya baru siklus kedua ketiga keempat misalnya kita menggunakan 2 macam medium induksi tunas yang kedua ini BAP-nya 2 mg tapi ditambah NAA sedikit 0,2 mg jadi seperti saya jelaskan tadi ini berputar-putar saja di sini jadi medium induksi tunas kemudian dipindah ke medium elongasi tunas terus muter lagi ke sini sambil di sambil dipecah sambil dipecah dipotong kecil-kecil nanti putar-putar saja di sini jadi elongasi tunas multiplikasi tunas elongasi tunas itu muter-putar sampai kulturnya banyak kulturnya banyak jadi ditumbuhkan dipecah lagi ditumbuhkan dipecah lagi sampai misalnya kalau kulturnya sudah banyak baru kita memikirkan oh ini sudah saatnya untuk diakarkan ditumbuhkan akar setelah ditumbuhkan akar tapi tidak semuanya tidak semua tunas nanti diakarkan jadi ada balik lagi yang dimulti lagi kalau induksi perakaran ini tidak terlalu sulit di dalam Cavendish biasanya menggunakan medium MS saja setengah konsentrasi makro biasanya setengah konsentrasi makro artinya begini biasanya kalau di dalam komposisi media MS ada unsur-unsur makro nah unsur-unsur makro ini nanti konsentrasinya setengah dari konsentrasi normal disebutnya media setengah MS jadi setengah konsentrasi makro maksudnya tapi mikronya tetap full kalau mikronya di setengah nanti abnormal kalau makro bisa dikurangi jadi medium untuk induksi perakaran Cavendish ini tidak menggunakan auksin tidak menggunakan auksin jadi hanya medium MS standar dengan konsentrasi media unsur makronya setengah kalau lebih bagus lagi ditambahkan arang aktif arang aktif 1-2 gram per liter itu biasanya warnanya hitam berwarna hitam nah itu maksudnya begini karena arang aktif itu juga berfungsi untuk menyerap sisa-sisa sitokinin yang tersisa jadi karena diserap oleh carkol arang aktif jadi tunasnya bisa tumbuh tinggi karena terus-terusan kalau auksin ini untuk sitokinin yang digunakan BAP itu kan antara 2-5 cukup tinggi jadi pada saat kita mau diakarkan ini harus diserap karena sitokinin juga menghambat pertumbuhan akar jadi kalau sitokinin yang terlalu tinggi pertumbuhan akar juga akan terhambat oleh karena itu ada fungsinya disini arang aktif itu maksudnya untuk menyerap sisa-sisa sitokinin yang kita gunakan pada saat multiplikasi tunas nah ini salah satu contoh diagram ya bagaimana kita memproduksi bibit jadi kultur in vitro ini tidak habis-habis sebenarnya dilep jadi pada saat kita memiliki tunas in vitro 5 ribu kemudian dimultiplikasi jadi 15 ribu separuhnya kita akarkan untuk diaklimatisasi sisanya dimultiplikasi lagi dimultiplikasi lagi nanti dihasilkan bulan berikutnya 22 ribu nanti separuhnya diaklimatisasi lagi nah sisanya tetap dilep ya kita putar lagi ke medium induksi tunas jadi di dalam di dalam lab kultur itu tidak habis-habis kultur pisangnya ya biasanya ini sampai 20 siklus ini satu siklus ya ini siklus pertama kedua ketiga nah itu sampai 20 siklus baru kita semua harus diaklimatisasi semua jadi ini salah satu contoh bagaimana kita merencanakan produksi bibit ya sekarang di biotrop kita sampai 150 ribu bibit ya per tahun seolah-olah nanti tahun depan akan ditingkatkan nah ini adalah proses aklimatisasi plantlet tunas pisang kapendis ya seperti ini jadi kita tanam di medium tanah di medium tanah kemudian disungkup dengan plastik seperti ini supaya menjaga kelembaban karena proses aklimatisasi ini adalah sebenarnya proses penyesuaian dari tanaman ke kelembaban dari kelembaban tinggi ke kelembaban rendah karena di dalam media kultur itu karena kondisinya tertutup rapat ya tertutup rapat jadi kelembaban sangat tinggi oleh karena itu fungsi-fungsi dari daunnya belum berfungsi baik pada saat kelembaban rendah oleh karena itu proses aklimatisasi ini secara bertahap kita kurangi kelembabannya sampai dia bisa daunnya ini terbiasa dengan kondisi kelembaban rendah ya kalau di luar itu sekitar 40% ya 40% kalau di dalam botol mungkin sekitar 80-90 nah itu perlu pembiasaan struktur daunnya juga akan berubah nanti pada saat dia harus beradaptasi dengan kelembaban udara yang rendah ya di luar di luar ruangan artinya gitu ya kemudian juga ada proses adaptasi untuk fungsi akar karena biasanya menyerap dari media agar sekarang harus menyerap dari menyerap nutrisi dari tanah ya itu juga ada perubahan adaptasi ini dari tanaman itu kemudian juga harus berfotosintesis sendiri nah biasanya untuk aklimatisasi ini kita harus menyiapkan baik-baik media aklimatisasi nah intinya adalah media aklimatisasi ini harus remah kembur ya supaya akar-akar dari tanaman pisang ini yang masih muda-muda yang tadinya menyerap di menyerap nutrisi dari medium agar ini dia bisa tumbuh jadi biasanya kita pilihkan medium yang remah jadi ini kita menggunakan media pasir media pasir dan kalau kami menggunakan media eceng gundok tapi kalau tidak ada di lokasi Bapak Ibu bisa menggunakan kompos rasa daun jangan pakai kompos kotoran jadi menggunakan kompos rasa daun saja jadi komposisinya sekitar pasirnya tiga media eceng gundok atau kompos rasa daunnya empat nah itu tapi diayak dulu sampai halus jadinya jadi medianya ini remah halus biasanya ada proses serilisasi dulu dengan apa namanya drum drum ini dengan pemanasan kompor biasanya selama enam jam jadi modelnya seperti dikukus jadi di bawah ini ada air kita simpan batak-batak untuk dimasukkan karung di sini jadi karungnya tidak terendam jadi modelnya kayak dikukus selama enam jam nah setelah dingin baru kita tuangkan ke dalam bak campuran media tersebut baru besok harinya bisa kita gunakan nah ini adalah bagaimana cara aklimatisasi jadi kita keluarkan dari botol yang terpenting pada saat kita keluarkan dari botol itu harus dibersihkan sisa-sisa agar menempel jadi media itu harus dibersihkan karena tadi media tadi mengandung gula takutnya nanti dia kena musuk juga karena bakteri cepat berkembang jadi agarnya itu harus dibersihkan media agar yang sisa dibersihkan dengan disemprot di air mengalir kemudian untuk pencegahan biasanya kita berikan masalgin ini fungisida fungisida masalgin juga bahan aktifnya benomil direndam sebentar akarnya kemudian diberi hormon penumbuh akar bisa pakai rapid root root atau root up tapi lebih bagus rapid root biasanya dia hanya encer saja seperti ini encer dicelupkan karena kavenis ini sudah memiliki akar sebenarnya hanya untuk memicu supaya pada saat diaklimatisasi ini bisa tumbuh subur kemudian ditanam di media aklimatisasi tadi yang sudah kita siapkan disini kemudian ditutup plastik supaya kelembaban tinggi kemudian disimpan di rumah kaca atau greenhouse dengan di bawah naungan paranet supaya tidak panas ini adalah plantlet pisang yang sudah beradaptasi dengan lingkungan di luar jadi daunnya sudah lebih lebar biasanya pertumbuhan akarnya juga sudah lebih lebat proses selanjutnya seperti pembesaran biasa biasanya kita menggunakan media tanah dengan arang sekam dengan perbandingan 4 banding 1 ini juga ada proses disungkup dulu biasanya selama 2 minggu setelah penanaman atau transplanting ke polybag kemudian baru dibuka jadi 2 minggu disungkup plastik 2 minggu kemudian dibuka kemudian harus dipindah ke lahan terbuka supaya pertumbuhannya lebih cepat batang-batangnya juga supaya lebih tegar batang pisangnya memang ada beberapa produsen bibit menyimpannya di bawah parametrus tapi daunnya jadi lebih kurus-kurus jadi kalau kami menyimpannya di lahan terbuka supaya batang batang bibit pisangnya itu lebih tegar lebih tebal nah ini adalah pertumbuhan bibit pisang kafendis jadi memang kelebihannya dari bibit kultur jaringan kafendis jadi pada saat karena umurnya sama jadi pada saat ditanam juga tumbuhnya seragam pada saat berbuah juga seragam semua berbuah jadi sangat memudahkan pada saat mengelola hasil panen jadi satu kotak ini misalnya satu larikan ini bisa satu truk itu kan sudah terjadwal jadi nanti diatur dari jadwal penanaman juga ya atau jadwal penjarangannya dari tunas yang tumbuh juga jadi sampai sekarang memang kebutuhan bibit pisang ini sangat di kultur jaringan ini sangat tinggi ya karena memang banyak kelebihannya dibandingkan dengan bibit pisang biasa yaitu terakhir ya bahan presentasi saya ini hampir lama juga ya hampir si jam ya begitu Mbak Alfie ya silakan ya silakan Mbak Alfie sudah selesai ya Bapak presentasinya baik terima kasih atas presentasi dari Ibu atas maksudnya Bu dan ini ada pertanyaan dari peserta ada 12 pertanyaan Bu lebih sepertinya banyak juga ya jadi saya bacakan Bu yang pertama ini dari ini Muhammad Piono SP ini bertanya apakah media yang digunakan kuljar pisang itu sama dengan yang digunakan untuk kuljar kentang Bu berbeda ya berbeda ya kalau kentang kalang kentang memang tidak menggunakan hormon ya jadi media MS-nya sama media MS-nya sama cuma kentang kan dia karena sangat mudah sekali jadi dia tidak menggunakan hormon MS-0 aja kalau pisang kita membutuhkan hormon sitokinin ya supaya dia tumbuh tunas jadi tadi hormonnya juga cukup tinggi 5 mg per liter itu aja bedanya baik semoga terjawab Bapak Muhammad Riono kemudian pertanyaan kedua dari Mita Setiawati merupakan dosen Universitas Tengku Umar ini pertanyaannya ada dua Bu untuk penggunaan kombinasi GPT apakah ada kemungkinan dapat mengubah karakter genetik tanaman kemudian konsentrasi auxin dan stokimin itu bagaimana Bu untuk pisang kemudian cara paling cepat untuk mendeteksi kultur jaringan yang sudah tumbuh itu berubah genetiknya itu bagaimana Bu jadi memang bisa jadi hormon itu bisa kalau misalnya penggunaan konsentrasinya terlalu tinggi dan terlalu lama mungkin saja bisa merubah genetik dari genetik dari eksplen kita tanam karena itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan tadi CPT memang kalau dalam pisang ini cukup tinggi sampai 5 mg bahkan ada beberapa yang di tanaman misalnya di pisang tanduk pisang yang kepok itu lebih dari 5 karena memang genetiknya berbeda dengan Cavendish jadi Cavendish ini yang paling ringan sebenarnya kita menggunakan BAP kadang bisa kita menggunakan 2 mg nah berapa konsentrasinya tadi sudah saya jelaskan ya ada siklus tadi penggunaan media kulturnya ada MS BAP 5 terus diturunkan jadi 2 terus ada teman jadi itu sudah dijawab ya kemudian jadi kalau kami supaya menghindari terjadinya mutasi tadi makanya kita selalu ada seling-seling jadi setelah menggunakan sitokinin BAP yang tinggi tadi kita pindahkan ke medium tanpa hormon selama 1 bulan jadi di refresh dulu ya di refresh dulu nanti baru di induksi lagi terus di refresh lagi jadi itu usaha kami supaya tidak terjadi perubahan genetik tadi ya nah bagaimana mendeteksinya terjadi perubahan genetik yang memang tidak terlihat ya kecuali kalau genetik itu biasanya baru bisa terlihat secara markologi itu kalau sudah ditanam ya tentu saja jadi dilihat misalnya dari mulai di persemayan saja misalnya daunnya ada berubah atau apa ya yang terlihat lagi biasanya di pada saat tumbuh di ini ya tapi pada kalau ingin mendeteksinya secara dini biasanya ya tentu saja melalui analisis DNA ya kita lihat adakah perubahan dari genetik dari induk dengan tanaman ininya tapi kalau untuk dilihat dari morphologinya itu ya tentu saja pada saat jadi tidak di dalam kultur itu belum kelihatan jadi kelihatan pada saat di persemayan ya jadi tentu saja kita harus menghindari itu caranya tadi yang sudah saya berikan jadi ada siklus kita tanpa hormon sebenarnya hormon lagi tanpa hormon lagi dan kalau misalnya multiplikasinya sudah cukup tinggi tadi yang ada siklus tadi ya jadi tadi ada dua medium induksi tunas yang saya gunakan BAP2 dan BAP2 plus NAA 0,2 tadi ya jadi kalau misalnya multiplikasinya itu sudah bagus multinya banyak gitu ya kita hanya akhirnya nanti akan menggunakan satu medium induksi saja jadi satu bulan di medium induksi jadi satu bulan satu bulan kalau dua berarti kan dua bulan di medium induksi kemudian satu bulan di medium tanpa hormon jadi itu kiat-kiatnya ya saya kira cukup menjawab ya semoga terjawab Ibu Ita Sikilwati kemudian pertanyaan ketiga adalah dari Ibu Anne Holisof bertanya Bu apakah setiap kultur jaringan itu membutuhkan zat pengatur tumbuh sifat kini dan aksin ya membutuhkan kalau untuk pisang ya untuk pisang membutuhkan kalau untuk kentang tidak perlu untuk anggrek tidak perlu biasanya medium MS saja ya tapi untuk pisang kapendis kita perlu terutama BAP sitokinin ya sitokinin yang paling murah itu ya BAP benzil aminopurin memang ada yang mahal-mahal tapi kalau untuk pisang kapendis ya yang paling murah saja BAP sekarang tidak terlalu mahal dan untuk tadi untuk materinya sudah paniknya kirimkan melalui chatroom juga jadi bisa diakses melalui tautan tersebut kemudian untuk untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Fiksinarsi yang juga merupakan teknisi dari laboratorium kultur jaringan di SMKN 1 Gelbang jika sudah menggunakan takaran gula yang sesuai tetapi tetap ada kontaminasi itu apakah memang dosis gulanya yang harus dikurangi atau bagaimanapun kontaminasi itu dosis gula memang tidak bisa dikurangi biasanya kalau konsentrasi gula di kapendis itu 30 gram per liter biasanya nah itu memang harus terpenuhi tidak bisa dikurangi yang harus diperbaiki adalah tadi misalnya sumber kontaminasi itu pertama tadi ya bisa dari ekspannya misalnya sterilisasi ekspannya kurang sempurna terus kedua dari teknik-teknik subkultur biasanya media kulturnya benar gak sterilisasinya kemudian cara subkulturnya tadi subkultur itu kan ada pinset ada tisu ada petridisnya betul gak sterilisasinya dalam kondisi steril tidak gitu nah itu harus dicek semua gitu ya dan yang terpenting juga pada saat kita mau subkultur nih yang kultur yang akan kita pindah itu kita harus cek dulu dia kontaminasi apa tidak gitu ya jadi harus dicek di bawahnya ini ada bakterinya atau ada jamurnya jadi kalau dicek sebaik-baiknya gitu jadi kalau ada jamur sedikit aja nanti hasilnya hasil subkulturnya semua kontaminasi gitu kan jadi mungkin itu nanti lebih banyak jangan dikurangi konsentrasi gula jadi harus lebih banyak memperhatikan jadi meningkatkan kemampuan kompetensi untuk subkulturnya ya sterilisasi medianya sterilisasi alat-alatnya itu coba ditingkatkan sebaik-baiknya terus pemahaman mengenai kontaminasi itu seperti apa jadi harus tahu kadang-kadang yang kalau jamur kelihatan kalau jamur dalam sehari-dua hari bisa kelihatan kalau misalnya bakteri ini yang kadang-kadang enggak kelihatan jadi kalau media kultur itu dia agak burung dikit aja ada lapisan lapisan air yang burung sedikit nah itu sebenarnya ada kontaminasi nah itu jadi pada saat kita subkultur bareng-bareng ya semua jadi kontaminasi semua dia akan menulat ya jadi jadi perlu ditingkatkan aja kemampuan untuk tadi ya tidak tidak dikurangi gulanya semoga menjawab untuk pertanyaan Ibu Fiksinarsi kemudian kemudian mengenai browning di pisang bagaimana cara meminimalisir browning apakah ada pelakuan khusus tadi sudah saya beberapa sebutkan ya misalnya tadi untuk mengurangi browning jadi kita lakukan permudahan eksplankan tadi ya jadi eksplankannya benar-benar masih mudah tadi sudah saya jelaskan karena dengan semakin mudah getahnya itu akan semakin sedikit ya itu pertama tadi nah kedua kita menggunakan pada saat inisiasi tunas pertama biasanya untuk mengurangi browning biasanya jadi menggunakan media padat plus media cair di atasnya ya itu cuma kalau menggunakan media cair juga tadi sangat dibutuhkan tadi ya kompetensi masalah tadi suku kulturnya yang baik kemudian pemahaman menikontaminasi harus paham karena kalau menggunakan media cair ini lebih enggak kita harus lebih sulit lagi mengecek kontaminasi apa tidak gitu kan kalau media cair itu jadi harus benar-benar bening gitu ya kalau ada buram sedikit berarti dia kontaminasi jadi tadi dengan mengudahkan tunasnya menggunakan media cair ya kalau tidak menggunakan cair misalnya ah takut kontaminasi berarti pada saat dia keluar getah kita pindahkan ke medium baru ya medium baru lagi nanti keluar getah lagi pindahkan ke medium baru itu bisa ya cuma agak repot aja minah-minahin ya tapi itu juga bisa dilakukan jadi pada intinya jangan sampai browningnya itu memenuhi medium nah itu akan menghambat pertumbuhan tunasnya ya kalau mediumnya udah coklat bahkan tunasnya bisa mati kalau dia tumbuh disitu terus nah bisa juga ditambahkan di dalam media kulturnya ya di dalam media kulturnya ditambahkan citric acid ya semacam antioksidan ya vitamin C sebenarnya sama kita juga untuk minum vitamin C ya jadi antioksidan juga bisa kita gunakan di dalam mediumnya ya vitamin C itu mungkin salah satu beberapa kiat-kiat ya untuk mengalami efek negatif dari browning baik juga menjelaskan tentang pertanyaan dari Ibu Desikurnya Sari sepertinya dan untuk selanjutnya untuk komposisi media tanamnya untuk sumber es yang di green house tadi ya Bu itu apa saja komposisinya gitu komposisi apa media polybag apa media polybag seperti oh ya itu bisa campuran tanah dengan sekam aja bisa ya campuran tanah dengan sekam biasanya 50-50% ya bisa dan perlu distorilisasi ya apakah perlu distorilisasi oh kalau untuk induk ya kalau untuk induk distorilisasi boleh ya tidak usah dipanaskan jadi disemprot aja pakai apa namanya masalgin aja ya pakai masalgin atau kongisida kontak saja jadi tidak dengan pemanasan tapi dengan ban kimia ya untuk serisasi media untuk induk tadi ya bisa baik dan untuk pada saat kultur jaringan itu masalah aquades steril ini Bu apakah maksudnya aquades steril yang di atok lagi apa bagaimana Bu ya aquades itu aquades steril ya jadi aquades itu kan air destilasi ya air yang hasil penyulingan ya kalau untuk media kultur ya kita harus menggunakan aquades ya jadi air yang bebas mineral jadi jangan menggunakan media jangan air aqua ya air aqua marah air mineral walaupun air aqua layak kita minum ya tapi tidak cukup baik untuk kultur jaringan karena dia sudah mengandung mineral-mineral tertentu sedangkan yang dibutuhkan untuk kultur jaringan adalah air yang bebas mineral seperti air destilasi atau air aquades untuk media kultur tapi untuk tadi metode-metode pasterisasi eksplans untuk pembilasan itu boleh menggunakan air besakta fungsinya hanya untuk membilas saja tapi airnya harus distilisasi dengan otoklah ya gitu baik semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Ari Tentrum itu kemudian mengenai ini buknya cida-betri cida itu apakah bisa menggunakan merek apa saja dan apakah berperi cida kan biasanya menggunakan anti-biotik gitu ya bu apakah dapat menghambat pertunuhan eksplans kalau misalkan merek-mereknya tidak sama seperti yang Ibu jelaskan tadi ya bu itu pengalaman kami biasanya kami menggunakan fungisida sistemik tadi kan makanya yang disebut adalah masalgin benlight sebenarnya itu merek isinya sebenarnya benomil benomil berapa persen isinya benomil jadi kami karena terbiasa pakai itu kadang-kadang kalau merek ini sudah diskontinue cari lagi yang produk fungisida yang bahan aktifnya itu benomil karena itu fungisida sistemik tapi bisa juga menggunakan fungisida kontak ada beberapa tapi saya tidak sarankan kalau saya sih kalau ada kalau memang tidak ada tadi yang saya sebut misalnya masalgin benlight itu mungkin bisa baru menggunakan yang lain dan hasilnya bisa dilihat cuma pengalaman kami kami hanya menggunakan itu dan lumayan cukup efektif jadi kami juga agak untuk merubah prosedur dengan fungisida yang lain kita enggak inginkan jadi saran saya sih hanya itu merek lain boleh asal dilihat nanti bahan aktifnya apa benomil kalau itu lebih bagus jadi fungisida yang sistemik terus antibiotik antibiotik bisa digunakan antibiotik bisa digunakan karena ada beberapa jadi antibiotik itu lebih mengarah ke memetikan bakteri biasanya ya streptomisin makanya kami menggunakan streptomisin jadi biasanya kami menggunakan agreb menggunakan agreb agreb ini sekarang juga diskontinue sulit mendapatkannya saya ingin tahu ya kalaupun ada saya juga suka raguni asli apa palsu jadi akhirnya kami daripada susah-susah itu kita kan lihat kalau agreb ini bahan aktifnya ada streptomisin streptomisin itu ada antibiotik jadi kami beli aja streptomisinnya di apotek kita hitung konsentrasinya jadi kita rendam langsung pakai antibiotik nah itu perendaman itu hanya satu jam itu saja dan itu tidak akan berpengaruh ke hasil nanti karena kan proses inisiasi itu kan di awal aja misalnya di bulan Januari pada saat jadi bibit itu mungkin sekitar bulan September Oktober ya jadi maksudnya residu-residu dari antibiotik atau fungisida itu sudah hilang sudah enggak ada jadi insya Allah aman ya untuk tanemannya jadi boleh menggunakan antibiotik bahkan kalau kita menggunakan antibiotik langsung karena konsentrasinya lebih tepat karena lebih bagus hasilnya karena kalau di dalam agreb itu kan selain ada antibiotiknya karena dia berupa granul ada campuran tepungnya segala macam mungkin pengadukannya enggak pas pas kita ngambil konsentrasinya enggak sama gitu ya bahkan kalau misalnya di rumput laut misalnya pengalaman kami ya karena rumput laut itu memang sehari-hari sudah terandam air laut jadi bakteri itu sudah masuk secara internal di dalam sel X-panik kita gunakan sedangkan kalau metode sterilisasi bi-clean beta-din atau itu lebih banyak dia meng-steralisasi permukaan saja tidak masuk ke dalam jadi mau enggak mau untuk rumput laut kita menggunakan antibiotik antibiotiknya pun ada 6 kalau salah antibiotik untuk bakteri jamur macam-macam ada 6 direndam selama 3 hari setelah 3 hari ya kita sudah tidak menggunakan antibiotik jadi aman kalau misalnya nanti rumput lautnya di bulan Desember dihasilkan rumput laut untuk dimakan enggak masalah karena residu-residunya insya Allah sudah habis sedang jadi aman silahkan namun itu cukup menjawab ada lagi Bu pertanyaannya ya Bu semoga menjawab pertanyaan tadi untuk pertanyaan satu lagi Bu dari Pak Unjahid untuk memperoleh bibit pisang kapendis apakah bisa dari biotrop ya Bu kenapa untuk memperoleh bibit pisang kapendis bisa 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 kita memang ada bibit yang kita hasilkan cuma kapendis ini karena permintaannya cukup tinggi saat ini saya juga kami kewalahan karena lab biotrop walaupun kita kapasitas sebenarnya sampai 400 ribu tapi kita memang tidak menggunakan seluruhnya untuk pisang jadi ada bagi-bagi untuk tanaman-tanaman lain jadi kapasitas lab kita juga terbatas tapi kalau sedikit insya Allah nanti menghubungi staff kami aja ya mudah-mudahan bisa dikasih lah kalau misalnya 50-100 tapi kalau sampai 1000 sekarang ini inden sampai jadi kalau pesen sekarang baru dapat bibitnya sekitar bulan Maret ini juga harus kita perbaiki terus supaya kebutuhan masyarakat akan bibit yang berkualitas dekavenis bisa terpenuhi jadi kami juga berusaha untuk terus memperbaiki kinerja kami itu aja banyak sekali peminatnya pisang kapendis ini dan ini Bu ada pertanyaan lagi untuk proses inkubasi expand itu apakah diperlukan ruangan yang gelap atau harus akan selalu begitu-begitu untuk pisang kapendis tidak ya jadi langsung aja di kalau kami tidak di tempat gelap kecuali kalau kita mau induksi kalus induksi kalus biasanya baru di tempat gelap karena ini yang saya terangkan tadi adalah metode kultur tunas jadi kita tidak melalui fase kalus jadi kultur tunas aja langsung progresi tunas jadi tidak harus melalui fase gelap baik semoga menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Sekirno kemudian ada pertanyaan Najibu untuk pengurusan jenis expanya untuk kelebihan dan kekurangan yang diambil dari daun muda dan bonggol itu apa saja kelebihan dan kekurangannya Bu ya kalau tunas muda itu lebih baik dibandingkan dari bonggol yang besar karena tadi alasannya kalau dari tunas muda dari tadi kemungkinan karena dia masih muda jaringannya masih aktif membelah jadi pada saat kita dapatkan yang serial dia akan lebih cepat responnya pada saat kita diinduksi dengan hormonnya jadi dia cepat multiplikasinya jadi kelebihannya ya kalau kekurangannya ya tadi hati-hati aja dalam metode serisasi jangan terlalu keras nanti mati gitu ya jadi lebih banyak kelebihannya jadi tadi selain tadi kemudian juga produksi getahnya lebih sedikit dibandingkan bonggol besar ya otomatis nanti problem browning insya Allah akan lebih banyak berkurang kalau kita menggunakan tunas yang tadi kita tumbukan dulu baru jadi kita memang harus bersabar untuk kultur jaringan ini karena kalau nggak sabar ambil aja langsung bonggolnya karena memang untuk menumbukan tunas muda itu perlu waktu satu bulan satu bulan paling ini ya karena kalau memang tunasnya masih muda dua minggu memang udah keluar tunas jadi kita sabar dulu disiapin dulu tunasnya gitu kan kalau yang nggak sabar ah udah aja ambil bonggolnya langsung diambil nanti problem ya nanti kendalanya di problem kontaminasi problem browning tadi ya kalau pun bisa nggak browning problem kedua adalah multiplikat tunasnya akan terhambat lama jadi itulah tadi ya dah saja itu bu baik semoga menjawab kemudian ada pertanyaan lagi bu mengenai laboratorium ini untuk cara stabilisasinya agar memuaskan bu tidak terjadi kontaminasi kontaminasi lagi bagaimana bu untuk masukkan-masukannya ya laboratorium itu yang harus dijaga tetap aseptik adalah ruang transfer ya ruang subkultur dan ruang kulturnya itu yang ada isinya rak-rak kultur gitu ya rak-rak kultur dan ruang penanaman itu harus dalam kondisi yang aseptik nah biasanya supaya kami mensalisasinya itu dua minggu sekali di formalin itu dua minggu sekali di formalin jadi di formalinnya ini hati-hati ya bukan disemprot-semprot formalinnya nggak ya nanti itu fatal nanti ke pernafasan nggak bagus jadi caranya mau formalin gini jadi beli formalin teknis formalin teknis itu biasanya konsentrasinya udah 35% jadi tidak usah diencerkan jadi kita beli formalin di toko kimia nah kita tuangkan saja di botol-botol kaca yang udah bekas gitu ya botol-botol kaca dituangkan saja sekitar mungkin 20 mili per botol gitu ya nanti kita simpan di pojok-pojok ruangan jadi ada beberapa botol yang kita tuangkan formalin kita simpan di pojok-pojok ruangan nanti biarkan formalinnya menguap sendiri nah itu biasanya dilakukan di hari libur ya di hari sabtu minggu kalau kami libur sabtu minggu ya jadi kalau lebih bagus sih biasanya Jumat sore itu setelah orang beres kerja kita beri formalin di situ nah nanti biarkan menguap menguap sendiri nah tapi menyimpannya nanti harus pakai peralatan standar ya jadi pakai masker maskernya bukan masker yang sekarang ya pakai masker itu jadi ada masker khusus untuk mencegah kita menghirup bahan beracun ya jadi ada khusus bukan kayak masker covid sekarang beda nanti misalnya disimpan di Jumat sore ataupun di hari sabtu pagi ya kita simpan nanti biarkan menguap nanti di hari minggu sore ya hari minggu sore itu otomatis sudah habis tapi masih ada sisa-sisa biasanya nah kita keluarkan itu sisa botol-botolnya itu kita keluarkan kita buang ya dibuang kemudian makanya di dalam lab yang ruang serial tersebut biasanya harus ada fasilitas eksos eksos fan ya jadi sisa formalin yang tersisa di hari minggu itu harus dikeluarkan dikeluarkan tapi tidak keluaran ruangan langsung jadi melalui ruang tengah dulu baru keluar gitu ya jadi di hari minggu itu sudah dikeluarkan sisa-sisa formalinnya jadi pada hari senin staff bekerja itu sudah bersih ya sudah bersih dari formalin karena kalau formalinnya masih ada nanti mata perih-perih gitu ya dan itu akan mengganggu nanti kesehatan mata jadi memang orang yang sisa-sisa ini memang orang khusus yang sudah paham bagaimana cara memperlakukan formalin dengan baik ya jadi memakai masker salung tangan dengan peralatan sandal untuk septi lah gitu ya bahkan setelah dia melakukan itu dia harus minum susu ya supaya menetralisir kalau memang ada formalin yang terhirup atau apa jadi dilakukan dengan hati-hati dilakukan di hari-hari libur biasanya itu dilakukan kalau kami dua minggu sekali dua minggu sekali baik semoga menjawab pertanyaannya dan masukannya cukup jelas juga dan ini ada beberapa pertanyaan juga tapi sepertinya sudah dipersemburkan tadi oleh Bu Erina jadi mohon maaf saya ada beberapa pertanyaan yang saya skip kemudian ini Bu ada dari Bapak Pak atau Ibu Hanif untuk ini Bu bertanya apakah bisakah Biotrop ini bermitra dengan petani di luar sana atau penangkar yang memang mempunyai lahar untuk lahan untuk pembesaran bibit bagaimana Bu untuk mitra dengan Biotrop oh mitra ya untuk pembesaran bisa sih ya jadi persediaan bibit kita jadi itu sistemnya jadi dari Biotrop dapatnya yang siap aklim biasanya jadi masih kecil-kecil nanti dikirim ke mitra kami gitu ya nanti dibesarkan silahkan nanti dijualnya di sana itu bisa sebenarnya cuma tergantung dari kapasitas kami kapasitas lab kami kalau memang kapasitas lab kami ini berlebih jadi karena kita memenuhi yang butuh yang siap tanam aja juga cukup tinggi ya tapi itu bisa juga apa ya bisa juga dibuat mitra karena memang lahan di Biotrop juga sangat terbatas jadi kita juga jadi kalau ada mitra petani yang punya lahan cukup bagus dengan air yang bagus dengan kopis itu sangat menarik sangat menarik untuk bermitra ya tidak hanya petani mungkin SMK juga bisa ya kalau memang SMK juga memiliki ingin juga ini kan sedangkan seolah ya kalau kita bisa bicarakan itu baik mungkin nanti menghubungi Biotrop langsung ya Bu ya bisa menghubungi saya bisa ya ya Bu ini juga banyak pertanyaan sepertinya mengenai bagaimana cara-cara kultur jaringan tadi apakah di kultur jaringan sendiri membuka untuk pelatihan begitu Bu sebenarnya kita suka melakukan pelatihan ya cuma karena kondisi pandemi ini setahun ini memang hanya sempat di Februari aja sebelum pandemi ada saat itu kita membuat pelatihan itu juga permintaan khusus ya biasanya kita ada rutin juga dari dana Biotrop ya gratis biasanya tapi ditiadakan karena kondisi pandemi jadi dilakukan secara online ya kalau nggak salah di bulan Agustus di bulan ada dua kali saya ada pelatihan online ya cuma ya ada dua sebenarnya cuma mungkin karena kapasitas terbatas ya kapasitas terbatas jadi memang tidak bisa jadi dalam setahun ini kita juga melakukan dua online ya pelatihan online kultur jaringan insya Allah kalau pandeminya udah berakhir ya kita juga bernoa kita sehat semua bisa melalui ini saya juga senang untuk bikin pelatihan sekarang kita harus bersabar-sabar dulu ya semoga segera dapat melakukan pelatihan lagi dan sepertinya bertanya-tanya ini juga ingin semoga bisa bergabung dengan pelatihan kultur jaringan ya Bapak Ibu ya baiklah saya cukupkan sampai disini karena terbatasan waktu terima kasih Bu Edina atas materi yang disampaikan dan bermanfaat dan untuk selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Juzana SP dari SMKN 1 Temanggung untuk CV Ibu Ana Halo untuk Bu Ana mohon untuk di-unmute ya saya sudah siap ya Bu baik baik terikut CV dari Ibu Ana Juzana SP dari SMKN 1 Temanggung Jawa Tengah Bu Ana lahir di Magelang pada tanggal 23 April 1978 dan merupakan sarjana teknologi pengolahan hasil kekalian kemudian di SMKnya sendiri merupakan kepala kompetensi kealian agroindustri baik cukup sekian untuk CV Ibu Ana untuk Bu Ana ya sudah siap ya Bu mohon share screen dari Ibu untuk PPT-nya ini berarti lewat sini ya berarti bentar ya Bu Afi untuk Bu Erina apakah masih bergabung dengan kami Bu ya masih ya Bu ini ada peserta yang ini untuk meminta nomor HP Ibu agar dapat menghubungi Ibu oh ya saya tulis di chat ya oh baik Bu baik terima kasih Bu ya kembali jelajah ya bagaimana Bu Ana apakah mengalami ya bentar Bu ini baru mengupload sudah terlihat Bu sudah ya sudah di slide show Bu oke suara saya bisa terdengar ya Bu Alfie ya Bu di sini terdengar jelas oh ya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya sampaikan terima kasih kepada Pak Subrianto Bu Alfie dan Bu Ismi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit ilmu dari SMK 1 Temanggung kami akan mengangkat kami akan mengangkat karika karena karika itu merupakan bahan bagu lokal di daerah Wonosobo atau di dataran tinggi dieng selama ini menurut selama ini menurut cerita terbaru untuk buah karika ini hanya terdapat baru terdapat pada empat negara yaitu di Peru, Sili, Kemudian Penggunungan Andes dan di Indonesia yang paling banyak di Indonesia itu di dataran tinggi dieng sebelumnya saya memperkenalkan dulu sekolah kami sekolah kami merupakan sekolah empat tahun sekarang namanya berubah menjadi SMK 1 Temanggung, dulu sebelumnya SPM Pembangunan kami berdiri pada tahun 31 Desember 1975 dengan nama pertama adalah pelita sekolah teknik atau STM Pembangunan kami mempunyai tiga kompetensi keahlian yang pertama adalah program keahlian agribisnis pengelolaan aja pertanian dan perikanan dengan kompetensi keahlian agroindustri kemudian yang kedua program keahlian teknik kimia dengan kompetensi keahlian kimia analis dan yang ketiga adalah program keahlian agribisnis tanaman dengan kompetensi keahlian produksi dan pengelolaan perkebunan kami mempunyai 2.132 siswa dan alhamdulillah sekarang sudah banyak bekerja di industri di seluruh Indonesia dan banyak juga yang berwira usaha kami akan masuk ke jurusan atau program keahlian produksi dan pengelolaan perkebunan untuk kompetensi keahlian produksi dan pengelolaan perkebunan itu mempunyai produk unggulan kopi mento mento itu merupakan daerah penghasil kopi kami punya lahan di mento itu seluas 18 hektare dan kopi yang ditanam itu jenis robusta karena ketinggiannya hanya pada 600 di atas permukaan air laut kemudian dari Semat B dari Biotrop kami juga dapat bantuan jeruk California ini kebetulan Pak Prianto juga baru survei lahan ini menjelaskan ke anak-anak kami dan kami sudah panen untuk jeruk California nya kemudian kami juga mengembangkan pisang pisang kami ada jenis pisang raja, pisang kepok dan pisang ambon bahkan pisang ambon kami juga ada varietas yang mempunyai dua tandan dan kemarin Pak Pri juga sudah melihat hasil panen dari pisang ambon yang dua tandan tersebut kompetensi keahlian produksi dan pengelolaan perkebunan juga juga punya lahan yang ditanami jahe kami mengambil jahe gajah karena produktivitasnya cukup tinggi apabila jahe gajah itu ditanam di 600 meter persegi itu mampu menghasilkan 1 ton sedangkan kalau yang jenis jahe imprit itu sekitar 300-an kilo sehingga kami memilih menanam jahe gajah kemudian jurusan yang selanjutnya adalah kimia analis kami mempunyai produk unggulan juga dari jurusan kimia analis yaitu sabun ekstrak dari daun Dewan Daru kemudian ada juga visio kemudian ada hand wash atau sabun tangan usi tangan dan hand sanitizer dari Dhabuaya pada musim pandemi kemarin untuk hand sanitizer dan hand washnya cukup laris bahkan sekolah kami juga dipenuhi dari produk kimia analis kemudian kami dari jurusan kimia analis dan jurusan agroindustri juga mengolah mengolah produk dari jurusan produksi dan pengelolaan perkebunan kopi mento itu kami buat turunan produk turunannya di jurusan agroindustri itu kopi bubuk dan kopi lada hitam itu ikon kami ya kopi yang campur dengan lada hitam jadi ketika diminum itu tanpa ampas dan yang kimia analis itu membuat sabun dengan aroma kopi ini semacam ada scrubnya sehingga lebih bisa mengangkat kotoran ketika kita mandi kemudian untuk produk turunan dari pisang kami mempunyai tujuh produk kita memanfaatkan dari pisang yang dari tandan paling bawah pisang tandan paling bawah itu ukurannya biasanya kecil apabila dijual itu harganya pasti akan jatuh sehingga kita manfaatkan dibuat tepung pisang dari tepung pisang ini dari tepung pisang ini kita manfaatkan kembali karena tepung pisang sebuah produk antara ya artinya belum bisa dikonsumsi sehingga kita buat menjadi biskuit kek ataupun untuk campuran donat kemudian roti manis atau substitusi ya dari rotian kemudian yang pisang matang dari tandan menengah ke atas kalau dia kondisinya masih matang itu bisa dimanfaatkan menjadi triping pisang aneka rasa yang paling digemari itu triping pisang rasa green tea dan kita ikonnya adalah pisang coklat jadi triping pisang dengan ditaburi coklat itu yang paling banyak kemudian yang produk apabila pisang itu sudah kelewat masang itu bisa dibuat dodol pisang jadi memanfaatkan pisang yang sudah kelewat datang itu bisa dibuat dodol sedangkan pisang matangnya itu bisa dibuat sale pisang sehingga tidak ada yang tidak termanfaatkan semua termanfaatkan kemudian untuk jahe produk turunan jahe kita membuat bandrek bandrek ini produk yang sangat digemari di daerah kami karena daerah kami itu sangat dingin bahkan permintaan pun juga banyak kemudian dari bandrek pun kami memanfaatkan juga apa gula aren gula aren lokal jadi di temanggung itu potensi gula aren dan selama ini masih banyak belum dimanfaatkan sehingga bandrek kami itu rasanya lebih harum lebih enak dan banyak disukai karena ada gula arennya kemudian produk turunan lain ada jahe instan susu jahe instan karena minuman sejago itu meruakan minuman ready to drink jadi minuman langsung saji dan di musim pandemi ini juga banyak digemari untuk meningkatkan imunitas tubuh ya karena ada senyawa anti bio apa bioaktif yang terdapat di dalam serai jahe maupun kunyit kemudian ada minuman jahe kelor juga ini baru kita kembangkan ya ini ternyata manfaatnya juga sangat luar biasa terutama untuk imunitas tubuh kemudian selain produk-produk turunan tadi kami juga mempunyai produk unggulan yang lain kami ada produk emping jagung dengan merek double winner dimana produk emping jagung ini sudah lama sehingga produksinya sudah sampai ke luar jawa kami juga punya usaha roti manis dan yang tidak kalah kami juga punya olahan dari karika ya kami biasanya membuat karikain sirup karika itu merupakan pepaya gunung orang menyebut seperti itu karena karika ini hanya mampu atau hidup yang bagus hidup maksimal di dataran tinggi yang mempunyai ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut orang Indonesia menyebutkan nama latin karika itu dengan karika pubersen itu makanya orang Indonesia itu latah dengan menyebut nama karika dari nama latinnya kemudian karika itu pertama kali ditemukan di pegunungan Andes ini di daerah Panama ya dataran tinggi Panama di Amerika Selatan ya dibawa ke Indonesia melalui kolonial Belanda buah karika ini bentuknya seperti pepaya sama persis hanya saja lebih kecil ukurannya lebih kecil karena diameternya itu 3-6 cm rata-rata umumnya segitu panjangnya 6-10 cm namun ini tidak punya rasa manis artinya rasanya tendurung asam sehingga apabila dikonsumsi dalam kondisi segar itu orang cenderung tidak suka sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut yang membuat karika ini menjadi khas itu karena aroma harum pada buah karika yang tidak terdapat pada buah lain namun tadi Pak Pri juga menyampaikan bahwa karika itu mempunyai ketah yang gatal memang sama dengan pepaya jadi di karika itu juga ada kandungan papainnya enzim papain yang tinggi yang itu bisa menyebabkan iritasi kulit sehingga perlu kehati-hatian ketika kita melakukan pengupasan dan pemotongan buah buah karika ini sumber vitamin ya di sana yang paling tinggi ini adalah kandungan vitamin C nya ada vitamin A E dan B komplek serta kalsium dan serat bagus sekali untuk imun suah karika mempunyai tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan buah pepaya jadi kalau pepaya itu lunak kalau ini karika itu lebih kelas olahan dari karika itu banyak bisa dibuat jam atau selai kemudian permen permen itu bisa soft candy ataupun hard candy kemudian dodol sirup kami memanfaatkan biji dari buah karika itu dibuat sirup jadi bijinya itu di apa berwarna hitam tapi diselimuti oleh lendir nah lendir itu ternyata tinggi pektin dan aroma yang paling banyak itu terdapat di dalam bijinya dalam bijinya sehingga kita manfaatkan untuk dibuat sirup bagipun dengan penyaringan yang sampai 3 sampai 4 kali karena pektin yang tinggi kemudian bisa juga dibuat keripik buah dengan penggorengan vakum ya dan manisan basah yang akan saya sampaikan nanti atau karikain sirup itu manisan basah kemudian manisan kering itu prinsipnya sama dengan pembuatan manisan basah hanya saja dilakukan proses pengeringan kemudian ini bahannya untuk karikain sirup itu sangat mudah ya memang bahan bakunya agak agak sulit ya hanya di daerah-daerah tertentu dengan buah karika 5 kg kita membutuhkan gula pasir 1.800 gram air yang digunakan untuk canning mediumnya itu 6 liter ini sudah kami hitung dengan canning medium itu 30% sehingga dengan air 6 liter itu penambahan gula 1.800 kemudian kapur sirih ini untuk merendam karikanya biar nanti teksturnya lebih kokoh ya kemudian air untuk perendaman larutan kapur itu butuh 1 liter kemudian botol jar dan tutup butuh 16 buah untuk proses pembuatannya yang pertama kita melakukan pencucian botol jar dan tutup dilakukan pencucian sampai bersih kemudian kita lakukan sterilisasi dengan suhu 100 derajat selama 30 menit kita masukkan di air kemudian kita hitung kalau sudah mencapai 100 derajat kita hitung 30 menit tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam botol sambil sterilisasi botol kita bisa melakukan persiapan pada buah karika buah karika dilakukan trimming trimming artinya menghilangkan bagian tidak tidak diinginkan yang tidak diinginkan itu adalah kulit jadi kita mengupas melakukan peeling kemudian mengambil biji biji apa karika yang di dalam itu bisa dimanfaatkan sebagai sirup atau bisa juga sebagai canning medium kalau kita menginginkan aromanya sangat dapat ya jadi bijinya itu nanti bisa digunakan sebagai canning medium tapi apabila hanya menggunakan larutan gula pun tidak masalah setelah trimming ya dilakukan bagian yang tidak diinginkan dilakukan proses pemotongan karika itu seperti bintang ya artinya dia punya sudut-sudut yang terdiri dari lima sudut seperti blimbing itu mirip seperti itu sehingga pemotongannya nanti sesuai dengan alur yang ada di sudut-sudutnya sehingga bentuknya nanti akan lebih menarik setelah dipotong dilakukan perendaman pada larutan kapur selama 15 menit kami sudah melakukan pengolahan apabila 1 kg karika itu kami membutuhkan 1 liter air sehingga untuk bisa merendam karika sehingga apabila kita menggunakan bahan baku 5 kg maka kita menggunakan 5 liter 5 liter berarti kalau kapurnya 2% kita butuh 100 gram caranya kita siapkan air kemudian kapur sirih dimasukkan diaduk sampai larut ditunggu 15 menit nanti kapur itu akan mengendap di dasar yang kita gunakan adalah air kapur yang jernih bukan dengan endapan kapurnya jadi endapan kapurnya nanti dibuang yang diambil adalah larutan kapur yang jernih kita gunakan untuk perendam karika selama 15 menit kemudian setelah direndam 15 menit kita cuci untuk menghilangkan sisa kapur yang ada di dalam bahan ya kemudian kita blensing dengan cara mencelupkan atau memasukkan ke dalam air mendidih selama 10 menit setelah di blensing selama 10 menit diangkat baru kita masukkan ke dalam botol yang sudah tadi diserilisasi kemudian kita membuat larutan gula larutan gula dengan cara agar didapatkan canning medium yang bersih ya karena gula itu kalau terlalu lama pemanasan nanti akan berwarna coklat ya karena grooming kemudian caranya adalah air dipanaskan sampai mendidih baru masukkan air baru masukkan gula maaf baru masukkan gula diaduk sampai larut begitu larut matikan lakukan penyaringan tujuan penyaringan ini untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam larutan gula karena ternyata meskipun gula pasir ya atau sukrus itu bersih tapi ternyata ada sering ada kotorannya disaring jadi larutan gula atau itu sebagai canning medium sarika tadi yang sudah di blensing dan sudah ditata di dalam botol ya dimasukkan canning medium nah untuk pengisiannya kalau kami menggunakan botol jari yang tinggi itu bobot tuntas atau berat bobot tuntas itu artinya berat sarika sebelum ditambah canning medium itu maaf 130 gram 130 gram biar nanti netonya sama sehingga kami menggunakan perhitungan tuntas tadi 130 sambil ditata kemudian canning mediumnya kita menggunakan 250 mili pada botol itu nanti diberi high space high space itu adalah ruang muai antara permukaan bahan dengan di bawah tutup tujuannya adalah untuk apa ruang untuk pemuai nanti pada saat proses pemanasan karena setelah dilakukan pengisian nanti kita akan melakukan proses pemanasan yang pertama adalah exhausting exhausting itu tujuannya untuk menghilangkan udara yang ada di dalam wadah tekniknya itu dengan cara mengukus botol yang tadi sudah diberi karika dan canning medium dan ditutup dengan tutup jernya tapi tidak penuh kita sisakan sepertiganya tujuannya apa tujuannya agar gas yang ada di dalam wadah itu bisa keluar ditutup itu agar suhunya bisa segera tercapai suhu yang diinginkan di dalam wadah itu 80 derajat jadi kita pakai termometer kita ukur suhunya sudah mencapai 80 derajat celcius kita tunggu sampai 20 menit setelah 20 menit tercapai baru kita tutup kita tutup rapat kita lanjutkan dengan proses sterilisasi caranya adalah dengan mengukus mengukus selama 30 menit pada suhu 100 derajat celcius apabila sudah tercapai kita ambil kemudian kita dinginkan cara pendinginannya itu dengan cara botol di balik posisi tutup berada di bawah tujuannya apa pertama adalah di bawah botol itu di bawah tutup itu kemungkinan bisa tumbuh mikroorganisme sehingga dengan posisi di balik maka mikroorganisme yang masih ada di bawah tutup itu bisa mati yang kedua adalah untuk mengecek kebocoran dari tutup bisa jadi nutupnya kurang rapat sehingga dengan proses dibalik itu akan ketahuan lebih awal karena penutupan yang tidak rapat itu bisa mempengaruhi terhadap kualitas dan daya simpan dari produk karika tersebut demikian itu proses pembuatan karika in sirup kemudian ini kami juga punya alumni yang sudah sukses di bidang wirausaha karika bahkan sudah ekspor ke luar negeri dan beliau sekarang juga mengembangkan olahan buah lainnya yang bervariasi ya jadi sekarang sudah mempunyai dua industri di Wonosobo dan di Purbalinga demikian materi yang bisa saya sampaikan terima kasih ya semoga materi ini bermanfaat baik terima kasih Bu Anna atas materi yang diberikan sambil menunggu pertanyaan dari para peserta saya mau bertanya dulu untuk ini ya Bu produk-produk SMK ini yang tadi macam-macam untuk pemasarannya bagaimana Bu apakah dari ke masyarakat sekitar saja atau sudah ke market-market begitu Bu kami melakukan pemasaran secara online dan offline Bu yang offline itu dengan masyarakat sekitar dan yang online anak-anak memang memasarkan lewat medsos ya pesanan pesanan kami itu kami melayani lewat medsos maupun offline dan kadang apabila ada tamu itu kami sering Bu menyuguhkan produknya sehingga tamu itu nanti biasanya tertarik dan akan memesan seperti itu Bu Alfie ya baik Bu dan ini Bu apakah produk-produk ini sudah diketahui masyarakat dalwarsanya begitu Bu ya Bu jadi kami untuk mengetes atau mengetahui masyarakat dalwarsa itu dengan cara membiarkan produk itu di suhu ruang yang nanti akan mengalami penyimpangan di hari keberapa itulah masyarakat dalwarsa kami sudah melakukan itu dan untuk karikain sirup ini apabila prosesnya betul-betul sempurna ya dari mulai blensing sterilisasi kemudian penutupannya botol itu bisa rapat itu bisa bertahan 6 bulan produk-produk ya produk-produk instan itu bandrek kemudian apa instan lawa instan kami juga punya itu 6 bulan juga bisa tahan baik Bu saya ini punya pengalaman tentang karikain sirup ini Bu ini kan karikanya pada botol ini ditaruh di dalam botol yang banyak airnya ya Bu di dalam botol itu nah saya itu pengalaman dulu-dulu pernah makan karikain ini kemudian yang air di dalamnya itu manis sekali Bu apakah memang harus seperti itu atau bisa memang dikurangi Bu karena masyarakat juga belum ada yang memang tidak menyukai manis yang terlalu pekat jadi ya Bu bagaimana Bu jadi karena baku karika ini rasanya asam tanpa ada rasa manis sehingga kita kombinasikan dengan rasa rasa manis tersebut ya yang lebih masukkan ke manis dibanding dengan yang lainnya memang untuk ukuran larutan gula itu berbeda-beda mungkin itu Bu Alvi yang membuat ketika saya makan karikain merek ini karikain sirup merek ini rasanya terlalu manis yang ini sedang itu karena larutan gula yang dipakai kami menggunakan 30% itu menurut kami sudah pas artinya konsumen banyak yang suka karena selama proses penyimpanan ya karika itu akan menyerap larutan gula tersebut ke dalam bahan jadi kalau misalnya kita membuat karikain sirup baru satu hari karika itu belum terasa manis sendorong asam karena penetrasi larutan gula itu belum maksimal masuk ke bahan tapi kalau sudah tersimpan satu minggu lebih itu baru kita merasakan tapi kalau aslinya buah karika itu enggak ada rasa manis sama sekali hanya asam saja mungkin yang dipakai produsen pada saat Bu Alvi membeli itu terlalu tinggi larutan gulanya Bu seperti itu seperti itu iya memang tiap produsen memiliki ini ya Bu apa komposisi yang beda-beda ya memang iya Bu iya iya monggo untuk Bapak Ibu untuk bertanya mungkin tidak hanya mengenai produk karika in sirup ini mungkin produk-produk yang lainnya tadi yang sudah disampaikan nah ini untuk ada pertanyaan dari Bu Valentina Purnama dari ini ya Bu SMKN 63 Jakarta ini untuk kematangan karika apakah berpengaruh ke rasa karikanya karika in sirup ini ya maksudnya Bu rasa karika in sirup ini jadi buah karika itu ketika masih mentah itu warnanya memang hijau sama dengan papaya jadi ketika mau matang itu warnanya kuning sangat berpengaruh sekali semakin muda itu rasanya asam sekali kemudian getahnya juga sangat tinggi kesebalan buahnya juga masih tipis tapi semakin apa semakin matang itu rasanya apa aroma terutama aromanya itu akan lebih kuat dibandingkan dengan kondisi yang masih mentah tidak terlalu asam sekali daging buahnya lebih tebal warnanya pun kuningnya kuning menarik bukan kuning pucat tapi kalau masih masih muda itu kuningnya kuning pucat Bu mungkin yang membedakan jadi pengaruh pemilihan bahan bagu sangat berpengaruh sekali terima kasih Bu sama-sama baik untuk dari SMK 63 Jakarta ya Bu Valentina iya Bu untuk produk-produk dari sana apa saja ya Bu kami baru membuat bersama anak-anak dan ikut lomba ini usaha yang sudah dikembangkan anak-anak buah beligo buah beligo olahan buah beligo yang dibuat manis dan kemudian karena kami dengan semi-obetrop itu mengembangkan jeruk maka olahan jeruk kami sekarang sudah berbagai macam jeruk ada olahan sirup dari jeruk kunci jeruk peras gitu jadi sudah bertambah keanekaragaman minuman jeruk karena sudah ada penambahan jenis yang lebih banyak kalau begitu Bu berarti apakah sudah dipasarkan juga Bu seperti kalau di SMKM Temanggung ini kan online secara online begitu ya Bu kalau di SMK 63 untuk manisan beligo itu dipasarkan secara online dan offline dan kami bekerja sama dengan pameran UKM setempat itu mengikut kesertakan dalam pameran tidak kebebatan di pol batan bogor dan kementang juga selalu mendapat sambutan yang cukup baik lah Bu untuk olahan manisan beligo ini karena beligo seperti kareka juga syarat dengan kemanfaatan untuk kesehatan gitu ibu memang ini ya jenisnya banyak buah-buah yang memang berhasil ya karena beligo kan juga langka itu Bu jadi jurusan agribisnis tanaman pangan dan horticulture sudah melakukan hukidaya pengembang pengembangan pohon beligo sedangkan buahnya diolah oleh jurusan persikapan lain berarti memang didayakan di SMKM 63 Jakarta juga ya Bu sekarang sedang didayakan baik nah mengenai khasiat-khasiat buah-buah Indonesia ini ada pertanyaan untuk Bu Anna dari Ibu Nur Hayati untuk kelebihan dan manfaat dari buah kareka ini apa Bu manfaat dan khasiatnya juga apa Bu jadi kareka ini sangat tinggi vitamin C ya dia bisa sebagai antioksidan meningkatkan imun vitamin A nya juga tinggi seratnya juga tinggi sehingga khasiatnya ini untuk diet bagus Bu ini untuk diet juga menambah apa imun bagi tubuh ya sumber vitamin tenderung ke sumber vitaminnya ini bagus sekali untuk diet tersebut memang saya dulu juga mencoba itu seratnya enak sekali terus kalau di karikain cirup ini airnya memang itu ya Bu terserap ke daging karikanya memang dibuat seperti itu biar karika tersebut selain aromanya itu keluar rasanya juga tidak hanya asam tapi ada rasa manisnya jadi kalau membuat lebih biar aroma itu dapat itu caning medium itu bisa mengambil dari biji di karika itu diambil kemudian di ekstrak ekstraknya itu dengan air hangat ya karena memang lendirnya banyak sekali tapi ini pektin tinggi ya sehingga penyaringan penyaringannya bahkan sampai tiga kali jadi dengan air hangat kita ambil kita remas ya sehingga ekstrak keluar baru kita saring setelah disaring airnya baru nanti yang ditambahkan gula jadi larutan gula itu dibuat dari ekstrak bijinya aromanya akan dapat lagi memang agak ekstra tapi itu kualitas dari karikain sirupnya akan lebih lebih bagus oh begitu ibu jadi untuk produk dari SMK Enturnarul ini menggunakan prosedur yang dengan bijinya itu ibu iya menggunakan yang bijinya ibu oh iya aromanya nanti oh iya dari pak supri apakah ada tambahan mungkin pak aku masukkan ya jadi makasih karika ini memang buah andalan untuk dieng dan sekitarnya ini bagus sekali dan itu hanya ada di kegeng dan sekitarnya termasuk kemanggung termasuk kemanggung saya berharap kepada teman-teman matbi yang lain ini salah satu contoh bahwa konservasi genetik itu penting sekali yang tadinya ini karika mungkin dianggap tidak bermanfaat sekarang menjadi sangat bermanfaat karena gatalnya itu juga luar biasa gatalnya jadi mungkin bagaimana bu cara menghilangkan gatal itu apakah karena direndam pakai air kapur tadi ya bu atau bagaimana bu untuk menghilangkan gatal itu dengan pencucian air mengalir bisa Bapak atau bisa dengan cara perendaman larutan garam tapi satu persen saja itu bisa mengurangi nah larutan kapur tadi berfungsi untuk memperkokoh tekstur jadi apabila buah direndam di larutan gula apalagi kondisi panas biasanya teksturnya akan rusak nah jadi dengan perendaman larutan kapur itu permukaannya bisa kokoh tapi dalam itu lunak jadi itu larutan kapur itu itu kan cao nanti bereaksi dengan pektin pektin itu ada di dalam buah nah akan membentuk ca pektinat ca pektinat ini sifatnya tidak larut air sehingga dia bisa melindungi apa apa buah itu dari air ya jadi tadi untuk ngilangi gatelnya pakai garam ya bu NACL ya atau pencucian air mengalir yang bersih Bapak ya berapa lama bu cucinya itu sampai lendirnya biasanya enggak ada itu Pak tapi kami sekitar ya 10 menit ya kalau di perusahaan biasanya karena apa banyak itu pakai garam itu Pak solusinya direndam garam selama 10 menit ya tapi hanya memang asam oksalatnya itu yang gatel itu kan asam oksalat ya kan tapi sebenarnya itu bisa dimanfaatkan juga nanti untuk penyadapan getah penis dan sebagainya itu asam oksalat juga penting jadi getahnya bisa disimpan gitu ya Pak atau bagaimana ya getahnya dari karika ini bisa disimpan begitu Pak iya sebagai secondary product gitu kan yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain ya getahnya itu asam oksalat itu misalkan di dunia penyadapan karet penyadapan penis itu bisa disemprotkan supaya apa namanya pori untuk keluarnya getah itu tidak tertutup gitu sehingga mengalir terus maka produksi karetnya itu akan meningkat gitu ini ini mungkin nanti dicoba aja Bu kalau disitu ada kebun karet gitu ya jadi gak ada yang kebuang terima kasih Bu atas penjelasannya sama-sama Bapak ya mohon maaf apabila menyampaikan materi dan pertanyaan masih salam untuk Pak kepala sekolah iya Bapak insya Allah nanti saya sampaikan baik terima kasih Pak Supri atas masukannya ada ide baru juga Pak Supri ya Bu ini kita nunjukkan dibuang Bu tapi cara itunya juga harus dipelajari dulu ya Bu ya betul ya nanti kita pelajari ya Bu ada pertanyaan lagi dari saudari Tiarna Samosir ini Bu mengenai program di sekolah ini dari SMKN 1 Sipinjo ada program ATP sedangkan kalau di sekolah ibu kan ATP dan pengolahan nah itu apa bedanya ATP dengan ATP dan pengolahan itu apakah karena itu pengolahan turunan produk disatukan dengan ATP seperti itu jadi kalau pengolahan itu memang namanya adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian APHP dan kami kan agroindustri kami 4 tahun kalau APHP 3 tahun bedanya kami pengolahan sekaligus pengujian mutu hasil jadi kami tidak hanya mempelajari pengolahan tapi kami juga menguji mutunya itu dari mutu bahan baku mutu produknya jadi misalnya kami buat karika nanti di cek vitaminnya vitaminnya kadarnya berapa ya itu dan uji organoleptiknya juga sehingga kami komplit bu tidak hanya pengolahan tapi sekaligus pengujian mutu bisa dikatakan dua program kalian jadi satu program APHP dan penguasaan mutu itu jadi satu Bu jadi disitu ada lab tersendiri apa bagaimana Bu untuk menguji mutunya ada lab QC quality ya sama lab organoleptik dan lab pengudangan jadi kami selain pengolahan punya lab itu iya iya ini soalnya kemarin dari peserta Redinger juga ada yang bertanya dari SMK ginaan smart juga ada yang bertanya Bu ini bagaimana cara eh memiliki produk-produk ini juga turunan ini bagaimana cara mengikuti gizi-gizinya begitu ya Bu ini bisa bisa ke SMK teman bumi ya Bu ibu kami siap bantu hanya saja karena kami belum terakreditasi ya Bu sehingga kami belum bisa mengeluarkan hasil gitu kalau hasil diketahui cuma sertifikatnya kami tidak seperti balepom belum berani karena kami belum tersertifikasi iya mungkin untuk SMK binaan lain mungkin bisa menghubungi ibu begitu oh iya dan ini Bu kalau di SMK teman bumi ada olahan jeruk ya Bu atau belum ya ada olahan jeruk ya kami belum menampilkan ya ini ada yang bertanya kalau olahan jeruk dari jeruk muda itu apakah bisa dijadikan manisan atau produk lainnya kalau masih jeruk muda kami ambil ekstrak airnya kemudian kami buat semacam lemon itu Bu apa sari lemon Bu Alfie kalau yang masih muda untuk yang masih muda begitu apakah cairannya banyak diperoleh gitu Bu emang masih belum maksimal ya belum maksimal memang kalau yang bagus itu sudah matang optimal ya matang optimal atau paling tidak juga kalau kami itu gemading gitu istilahnya itu sudah tua tapi masih belum kuning sekali itu memang kalau masih muda memang belum ya kalau kami pemanenan kondisinya sudah masa optimal Bu Oh begitu Bu jeruk jenis di sana apa ya Bu jeruknya California California kemudian ada juga yang keprok juga ada tapi kami yang kita olah itu yang California masih yang California ya Bu ya begitu untuk Ibu Tiarna Samosir semoga terjawab dan untuk juga ada yang bertanya lagi masih ada waktu Bapak Ibu atau bisa raise hand baik jika tidak ada mungkin bisa kita lanjutkan ke pemerintah selanjutnya terima kasih untuk Bu Ana di sana semoga bermanfaat untuk peserta yang lain untuk Bapak Ido Selamat Bagaimana Pak sudah siap Pak siap Bismillahirrahmanirrahim baik saya bacakan CV tentang Bapak Ido Selamat sedih terlebih dahulu baik 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 berikut sisi dari Pak Widodo Selamat Pak Widodo Selamat SP dari SMKN Dua Selawi Kabupaten Tegal tapi lahirnya di Cianjur ya Pak iya betul di Jawa Barat eh Barat dari TKA sampai waran tinggi dan lahir pada 10 Mei 1961 dan merupakan Serdina Pertanian dan di SMKN Dua Selawi sendiri Bapak Widodo memegang kompetensi keahlian ATPH ATPH ya Pak baik demikian CV dari Pak Widodo Selamat untuk Pak Widodo Selamat dipercelahkan Pak share stringnya dari Bapak ya Pak share stringnya dari Bapak ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sudah Pak, sudah multiple hosting. Terima kasih. Oh, dari kami ya, Pak? Oh, baik-baik. Oh, baik-baik. Oh, baik-baik. Oh, baik-baik. Belum muncul, Mbak Ismi. Belum muncul ya? Belum. Tapi di situ sudah, apakah sudah muncul, Mbak Ismi? Sudah. Oh, coba saya ini dulu. Coba jadi saya dulu. Bagaimana Pak, sudah bisa dibiarkan, Pak? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa yang pernah dilakukan program BE Apa yang pernah dilakukan oleh program SMART BE di SMK 2 Selawi Jadi kami sini ada dua judul SOP BD Tanwana Semangka untuk menghubungkan submoderan dan progres pembangunan kebun buah dan sayur atau produk turunannya yang merupakan program SMART BE di SMK 2 Selawi Untuk tahap pertama Saya akan mencoba menerangkan tentang SOP SOP mungkin Bapak bilang next gitu aja untuk lanjutannya oh gitu ya oke next next nah pada dasarnya OCP itu terdiri dari satu pengolahan lahan itu intinya sama saja cuman bedanya disini khemat biaya penggunaan mulsa kami itu membagi dua jadi tidak mulsa satu pul digelar tapi dibagi dua jadi lebih menghemat penggunaan mulsa nah untuk pemupukan kandang biasa kami gunakan seperti yang biasa sudah digunakan next next nah ini diawali dengan pembibitan dulu pembibitan kebetulan kami menggunakan polybag dengan rumah-rumah pelindung jadi disini nanti setelah diperan selama dalam suhu 20 derajat sampai 30 derajat selama 24 jam sebelumnya direndam dulu dengan air hangat selama 6 jam jadi total waktu membutuhkan 30 jam itu baru menghasilkan seperti ini kalau tip setelah itu baru di dihangatkan pada suhu ruangan dibisa dengan menggunakan lampu seperti ini dan itu baru ditanamkan pada media tanam dalam mutub polybag dan ini dibutin di lapangan menggunakan pelindung jadi pohon-pohon eh di bawah pohon pelindung yang terkena sinamata hari next nah ini bisa dilihat disini kami menggunakan polybag tidak satu lembar utuh tapi dibagi dua seperti ini tidak satu lembar utuh tapi satu lembar itu let let next next oke next nah perawatan nah kunci tamas maksudnya dari sini untuk memuami pasal-pasar kita harus bisa memupang memprogram pemupukan seperti ini ini dibuat-duat apa untuk memenuhi pasal-pasar modern maksudnya bisa masuk ke supermarket bisa masuk juga ke toko buah atau yang ada di Semarang maupun yang ada di supermarket karena begini dengan menggunakan program pemupukan seperti ini kenapa bisa meningkatkan memenuhi pasal-pasar karena kriknya 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 krik rata-rata umum untuk delapan tapi dengan menggunakan program pemupukan ini maaf Pak Widadah suaranya terputus-putus mungkin mic-nya didekatkan ke mulut Pak mic-nya didekatkan ke mulut oke nge-ndela nap balpi suaranya tidak kedengaran halo Nah sudah kedengar Pak Terima kasih Nah untuk memenuhi pengasap pasar Baik besarnya Sebetulnya kita menggunakan ini Jadi ada Pemumpukan mas pegetatif Dan yang lebih harus diperhatikan adalah Pemumpukan pada masa generatif Sampai panen Next Next Nah ini dia disini Di kuncinya Jadi pada hari keempat-empat Masa pembunaan Dan juga kita harus Masa Pembesaran buah Kita kasih 7 gram NPK dan KNO3 Ini gunakan KNO3 yang putih saja Karena yang merah juga mahal Jadi Kedua bahan ini Dicampur dalam 1 liter air Kemudian Dilarutkan dalam 1 liter air Kemudian pertanaman 250 mili Jadi kenapa kami menggunakan dosis per tanaman Karena untuk memudahkan penghitungan Pada hari ke Sebentar Masih-masih yang tadi Masih yang tadi Masih pupuk Masih pupuk Ini masih tahap pembuahan Tapi masih kecil Kita menggunakan pupuk ini Jadi kata kuncinya Untuk pemanisan Dan pemanisan Adalah di KNO ini Sedangkan untuk mempertahankan Kondisi tanaman Agar tetap baik Digunakan NPK Jadi kita gunakan Dua-dua ini Sampai hari ke-52 Ini kebetulan Ini kebetulan Untuk ditanam pada musim penghujan Kalau pada musim kemarau Kita cukup dua kali saja Sampai ke-48 Tapi karena musim penghujan Itu membutuhkan waktu panen lebih lama Jadi selisih antara 5 sampai Eh 1 sampai 5 hari Maka ditambahkan disini hari ke-52 Jadi begini Dosisnya sama 7 sampai 3 Kedua jenis pupuk Dicampur Diaduk rata Kemudian diladukkan dalam Satu liter air Pertanaman Cuman 250 Nah dengan seperti ini Kita menggunakan Dengan sisim pengairan Dengan sisim kocor Bapak-Ibu Dengan sisim kocor Karena lebih efektif Daripada dengan sisim tebak Dan dosis tanamannya Rata Dan kemudian Kehilangan di Kehilangan Baik dalam pembawaan Atau Dalam Pelaksanaan Itu sedikit sekali Risikonya Jadi usahakan Dikocor Seperti ini Next Terima kasih 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 Nah pada hari ke-32 Ini juga dipotong Pucuknya Jadi isinya topping Topping Ini untuk Memenahan Perkembangan Pegetatif Biar berlanjut Ke pengembangan Pegeneratifnya Nah ada pun cabang Yang dibentuk Cuma tiga buah Ini seperti ini Satu Dua Tiga Yang lainnya dipotong saja Nah untuk selesi buahnya Bisa dilihat Buahnya mengkilat Tangkenya besar Bentuk bagus Di pelara Buah yang kedua Dan seterusnya Kalau bisa hanya satu saja Tapi kami biasanya Antara dua Sampai tiga Alhamdulillah Bisa Bisa panen Lanjut 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 Nah ini Hama yang sering terdapat Di pelahan kami Trips Kumbang Atau oteng-oteng Kemudian Apit seperti ini Betul daun Dan Penggerek daun Itu Hama yang sering muncul Di Pelahan kami Lanjut 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 Sedangkan untuk Penyakit utamanya Ya biasa Ini layu pusarium Seperti ini Kembali ke atas dulu Ke atas lagi Mundur-mundur ke belakang Suruh maaf Mundur ke belakang Satu atas lagi Nah ini Ini yang pusarium Terus Batang borondir Embun tepung Ini ciri khasnya Seperti ini Ada tuh Ada embun tepungnya Kembali lagi Kesemula Nah ini Cuma yang ini Jarang terjadi Ini kalau berdekatan Tanaman-tanaman Kadang-kadang Muncul seperti ini Ada cangur Lanjut Nah pengendalian Hama dan penyakit Ini secara umum Pengamatan berkala Terjatuh Terhadap Kejadian hama dan penyakit Perbaikan irigasi Kepertian lahan Pengendalian hama Secara terbadu Mulai di cara mekanik Dan pengumpulan hama Menggunakan perangkat Dan aplikasi Pestisida Lainnya Itu secara kira Sudah umum semua Lanjut Nah ini Kadang-kadang Yang ditunggu-tunggu Jadi pemanenan itu Bisa berdasarkan Umur panen Tanda-tanda Buah semangka Telah ranum Dan pemotongan Cara-cara pemotongan Pada tanaman Biasanya Tanaman semangka Kalau dilihat Umur panen Antara 60-100 Hari setelah tanam Untuk mengetahui Buah itu ranum Perhatikan urat-urat Kulit semangka Jika sulur Yang berada Parbagir atas buah Menjadi Kering Dan berubah warna Mencoklat Maka itu sudah Dipastikan Semangka itu Siap dipanen Kemudian Tekan juga Kulit semangka Menggunakan ibu jari Jika Kulit semangka Keras dan sulit Untuk ditembus Untuk ditembus Maka Semangka tersebut Sudah harum Bisa juga Dengan cara Perabaan Dengan telapak tangan Semangka yang telah ranum Akan terkesan Lebih kasar Itu juga telah ranum Perhatikan Bawah Bagian bawah semangka Ini terutama Untuk semangka Yang bulat Itu biasanya Ada yang Warna putih Kalau putih Itu berarti Belum matang Tapi kalau Sudah berubah Menjadi Kuning Agak Kuning-kuning Itu berarti Semangka tersebut Sudah ranum Dan siap Dipanen Cara pemotongan Gunakan Bisa yang tajam Semangka yang Buru panen Bisa disimpan Selama 10 hari Lanjut Nah ini Ini contoh Dari Semangka Yang kami produksi Disini Dikenal Dengan namanya Semangka Inul Kenapa Inul Karena begini Ini Bentuknya Agak Ginuk-ginuk Kemudian Setiap Empat hari Sekali Kalau sudah Sebesar ini Agak Lebih kecil Lagi Itu diputar Kayak Genung Bayi Diputar Kayak Genung Bayi Diputar Jadi Gini Gini Itu Pas itu Jawanya Inul Terkena Goyangannya Jadi Dikenal Dengan Dengan Nama Semangka Inul Alhamdulillah Ini sudah Tenar Disini Iya Betul Pak Seperti Itu Dan ada Dua Jenis Satu Merah Satu Lagi Kuning Nah Kalau Yang Jenis Kuning Ininya Agak Ada Serat Putih Baris-baris Seperti Ini Tipis Sekali Ada Serat Putih Kalau Yang Merah Ini Kayak Begini Ini Merah Ini Nanti Kalau Dipotong Kalau Dibelah Ini Berwarna Merah Ini Berwarna Merah Nah Lumayan Ini Sudah Sampai Ke Jakarta Dikirim Dikirim Juga Terutama Untuk Buah Tangan Sampai Ke Jakarta Ke Semarang Dan Lain Lain Pernah Juga Yang Dari Jepang Datang Kesini Dari Australia Juga Pernah Datang Kesini Kami Sajikan Ini Jadi Perkenakan Itu Namanya Semangka Inul Jadi Begitu Pak Lanjut 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 Untuk Pertanyaan Nanti Saya Jawab Terakhir Saja Bu Ya Bu Lpi Nah Ini Kebetulan Lahan Kami Luas Pak Total Semuanya Di Kampus Dua Itu Ada Sekitar 14,8 Hektare Cuman Jaraknya Jauh Dari Lokasi Satu Kampus Satu Ke Lokasi Dua Itu 19 Kilo Jadi Kalau Sudah Disana Betah Mau Berangkat Agak Sungkan Tapi Kalau Sudah Disana Mau Pulang Agak Sungkan Jadi Karena Pemandangannya Kalau Kata Orang Semilir Jadi Kalau Sudah Disana Malas Pulang Nah Ini 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 Salah Satu Teknik Dengan Teknik Pemasaran Kami Pak Ini Sesu Tanaman Semangka Terus Ini Kenapa Rumputnya Ditinggikan Ini Ada Tujuan Tersendiri Jadi Sengaja Disembunyikan Karena Kebetulan Lahan Seluas Itu Mengawasannya Kurang Orang Jadi Kami Sembunyikan Seperti Ini Jadi Dikan Dibuahnya Enggak Kelihatan Sudah Gitu Kamu Buka Pelang Panen Semangka Dihadir Oleh Bu Ajijah Ini Bupati Awal Tergak Dia Mencisi Kuning Karena Rasanya Merah Jadi Agak Ringan Agak Ringan Kalau Yang Kuning Kalau Yang Merah Biasanya Agak Berbeda Sedikit Jadi Begitu Ini Untuk Perkes Pembangunan Kebunan Semangka Kami Disana Ini Kebetulan Tumpang Sari Bapak Ibu Ini Kebetulan Tumpang Sari Dengan Tanaman Jeruk Alhamdulillah Nanti Ada Di Selanjutnya Nah Lanjut Lanjut Ini Bati Tanaman Semangka Lanjut Next Habis Tanaman Semangka Nanti Nah Ini Ketanaman Jeruk Ini Sudah Screenshot Pak Kembali Ke Atas Tanaman Jeruk Dulu Tanaman Jeruk Kembali Ke Atas Pak Suprianto Ini Tanaman Jeruk Kami Sudah Berbuah Ini Saya Screen Swap Ini Alhamdulillah Pak Sudah Mulai Berbuah Banyak Alhamdulillah Sudah Mulai Berbuah Banyak Nah Kebunan Jalan Juga Sudah Kami Olah Pak Ini Oh Oke Oh Enggak Kelihatan Ya Kelihatan Kelihatan Ini Kelihatan Kelihatan Ini Sudah Kami Olah Juga Seperti Ini Jadi Sekalian Promosi Pak Iya Jadi Kerjasama Dengan Jurusan APHP Jadi Sudah Diproduksi Seperti Ini Cuman Untuk Produksinya Produksi Jeruk Belum Memenuhi Sementara Kami Masih Juga Minta Bantuan Dari Teman Teman Yang Lain Seperti Itu Sudah Dibentuk Pak Ini Sudah Beredar Sisi Pemohasarannya Online Dan On Online Terima Lanjut Lanjut Beranti Beranti Setelah Jeruk Berarti Kelengkeng Lanjut Kelengkeng Nah Ini Kelengkeng Ini Untuk Kelengkeng Sayangnya Paritasnya Kurang Bagus Jadi Kristal Saja Harusnya Diganti Dengan Lugital Nanti Minta Masukkannya Untuk Supaya Ini Bisa Berproduksi Dengan Bagus Lagi Lebih Baik Lagi Seperti Itu Lanjut Dari Kelengkeng Ke Pisang Aduh Pisangnya Ini Agak Memalukan Tapi Tidak Apa-apa Nanti Kita Sudah Ada Lanjut Pisang Lanjut Ke Pisang Pisangnya Saya Masih Antri Ini Bari Bipit Bipit Betul Bipit Antri Karena Belum Dapat Jadi Sementara Kami Gunakan Produk Pisang Lokal Ini Namanya Pisang Gepeng Di tempat Yang satu Buah Ini Harganya Seribu Jadi Kalau satu Rip Bisa Kebayang Ada 30 Kalikan Berapa Baris Kesini Satu Pohon Rata-rata Bisa Sampai 15 Rip Kalikan 30 Lumayan Bisa Sampai 300 Rp 450 Rp Harga Satu Tandat Untuk Yang Pisang Gepeng Kalau Di luaran Terkena Dengan Pisang Sabah Bukan Pisang Kepok Guning Jadi Agak Agak Kira-kira Sedikit Rasanya Jadi Beda Dengan Yang Pisang Kepok Lanjut Melon Sekarang Melon 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 Nah Untuk Melon Kami Masih Menggunakan Paritas Yang Biasa Dengan Dengan Kulit Buah Hijau Bernet Dan Juga Daging Putih Nah Ini Alhamdulillah Kalau Pak Supri Atau Tim Teman-teman Mau Mampir Ke Ini Ini Kita Mau Besok Panen Yang Semangka Tanpa Net Netless Itu Itu Berwarna Orang Bulitnya Hijau Besok Tiga hari Lagi Panen Siap Lanjut lagi Terakhir Berarti Cabai Cabai Ini Kemarin Hasil Tanaman Kemarin Cuman Hasilnya Memuaskan Cuman Harganya Jatuh Jadi Tidak Tutup Modal Tidak Balik Modal Ya Seperti Itu Sekian Dulu Sekian Dulu Jadi Kalau Mau Ada Pertanyaan Mohon Sampaikan Ke Mbak Alpi Insyaallah Bisa Saya Jawab Sekurang Lebihnya Terima Kasih Kita Kembalikan Kemodera Terus Baik Terima 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 Dan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Pak Dari Peserta Dari Bapak Ya Oh Tapi Ini Tadi Udah Di Tadi Gambar Semangka Indulnya Sudah Ditampilkan Tadi Ya Pak Menanyakan Tentang Perbedaan Antara Semangka Indul Dan Semangka Yang Biasa Ya Pak Apakah Masih Bergabung Bersama Kami Inul Semangka Biasa Itu kan Bulat Itu Bulat Nah Kalau Indul ini Agak Lonjong Dengan Harapan Tidak Terlalu Besar Dan Buahnya Senang-senang Saja Jadi Mudah Untuk Dijangking Jadi Begitu Intinya Sama Saja Sama Saja Cuma Dilihat Dari Kulit Warnanya Hijau Gelap Kalau Semangka Biasa Hijau Garis Seperti Itu Itu Bedanya Untuk Kemanisan Lebih Manis Daripada Semangka Terima kasih Lanjut Mereka Terima kasih Baik Semoga Terjawab Pertanyaan dari Pak Sekirno Kemudian Untuk Pertanyaan Sanditnya Dari Pak David Untuk Masalah Penyakit Untuk Pengendalian Penyakit Apakah Bisa Memakai Penyemprotan Penyisida Pak Untuk Penyakit Jamur Ya Bisa Menggunakan Penyemprotan Dengan Menggunakan Fungisida Untuk Fungisidanya Biasanya Pakai Jenis Apa Pak Atau Merak Begitu Pak Pak Tidak ada Suaranya Pak Tidak ada Tidak ada Saja Pak Tadi Suaranya Terputus Kenapa Terputus Ya Untuk Pencegahan Jamur Kami Biasa Menggunakan Ditan M45 4 Gram Per liter Air Untuk Pencegahan Seperti itu Suka Dengar Bu 0,4 Gram Per liter Air Menggunakan Ditan N Ditan Tulisannya Ditan M45 Kalau di sana Penyemprotannya Sampai saat Kapan ya Pak Untuk Pencegahan Itu Pak Diawali Dengan Untuk Pencegahan Diawali Dengan Pas Mau Tanam Sudah Disemprot Tah Lahannya Tanahnya Karena Diawali Penyemprotan Untuk Pencegahan Jamur Itu Sejak Penyiapan Lubang Tanam Sudah Disemprot Dengan Seperti itu Jadi Sudah Digunakan Dengan Dosis Kecil Berarti Itu Sekitar 4 Permil Jadi 0,4 Gram Per liter Air Sangat Kecil Sekali Jadi Sudah Disiapkan Dari Sejak Awal Menanam Baik Di Pas Di Lubang Tanam Tersebut Halo Masih Terlalu Kutus Sudah Tidak Terlalu Kutus Lagi Sudah Ini Saya Dekatkan Ada Lagi Ya Ini Pertanyaan Lagi Dari Pak David Untuk Cara Mengundang Pembeli Pak Pembeli Produk Produk SNK Langkah Langkahnya Yang pertama Itu Kami Menggunakan Sharing Dengan Para Alum Ini Itu Kunci Utama Nah Alum Ini Kan Bertersebar Ada Di Seluruh Indonesia Jadi Produk Yang Tadi Saya Tunjukkan Itu Tentang Jeruk Ini Juga Seperti Itu Sedangkan Kalau Untuk Jenis Semangka Dan Sementara Kami Begini Undang Tengkulat Tapi Resikonya Harganya Tertekat Di Tetap Masuk Cuma Minus Sedikit Masuk Tapi Sedikit Setelah Itu Kami Juga Menggunakan Memberi Pelajaran Tentang Kewara Usaha Pada Siswa Itu Mereka Datang Ke Sekolah Sekolah Siswa Ada Di Sekitar Sisi Satu Itu Masuk Ke Sekolah Kadang Kadang Juga Kita Tidak Mengantar Dia Memesan Sendiri Semakanya Sudah Panen Belum Melannya Sudah Panen Belum Cabeknya Sudah Panen Atau Belum Tolong Saya Dikirim Sekian Ada Yang Kesan Sekian Jadi Kita Datang Disimpan Di Depan Diterima Sama Satpam Sudah Disitu Ada Transaksi Biasanya Seperti Itu Bisa Kadang Seperti Ini Juga Bisa Yang Sudah Saya Lakukan Kita Pakai Tenda Di Depan Sekolah Ini Pasang Di Kota Ini Pak Supri Di Depan Sekolah Ini Kita Sudah Kita Sudah Punya Teaching Factory Untuk Kue Untuk Semangka Jeruk Dan Lain-lainnya Disimpan Disitu Dengan Mengerti Sudah Daripada Yang Dijual Di Pasaran Alhamdulillah Laris Manis Bu Laris Manis Bapak Ibu Nah Untuk Langkah Selanjutnya Dengan Menggunakan SOP Yang Tadi Itu Ada Mapping Ke Beberapa Pasang Modern Sementara Ini Itu Hortimat Hortimat Agro Center Supermarket Tapi Isinya Buah Dan Sayur Saya Sudah Mubi Kesana Monggo Barang Tersebut Kami Terima Sekian Asal Memonohi Kadar Kemanisan Sekian Berat Rata Rata Sekian Itu Sudah Kami Terbuka Berapapun Dia Terima Baik Melonnya Maupun Semangkanya Sekarang Juga Lagi Mengarah Ke Semangka Kuning Semangka Gold Semangka Emas Semangka Golden Itu Tidak Muncul Juga Itu Juga Akan Kami Coba Seperti Itu Karena Tingkat Kemanis Kemanisannya Itu Di Atas Delapan Seperti Di Hortimat Seperti Di Market Market Yang Modern Lainnya Itu Yang Dibutuhkan Adalah Kemanis Di Atas Delapan Nah Semakin Tinggi Sampai Sepuluh Itu Harganya Agak Lumayan Kemarin Saya Ncoba Masukkan Melon Kesana Ke Hortimat Dengan Gerik 14 Itu Per Kilo Ditawar 25.000 Rupiah Melon Biasa Melon Biasa Asal Geriknya 14 Ke Atas Sementara Di Pasaran Ini Kan Cuma 8.000 Sampai 10.000 Disana Bisa Sampai 25.000 Nah Disana Juga Dipasarkan Lagi Sekilo Itu 35.000 Jadi Seperti Itu Jadi Kita Bermain Seperti Yang Tadi Itu Mengarah Pada Kapan Memberikan KNO3 Dan Pupuk Untuk NPK Untuk Pembesaran Dan Pemanisan Itu Dimulai Dari Keempat Hari Keempat HST Hari 44 hari Setelah Tanam Dan Sampai Hari Ke-52 Itu Kuncinya Disitu Untuk Mempertahankan Berat Dan Meningkatkan Berat Buah Juga Dan Meningkatkan Kemanisan Kemanisan Itu Kuncinya Disitu Jadi Untuk Pasal Modern Adalah Seperti Itu Jadi Begitu Bu Bapak Ibu Seperti Itu Kalau Monggo Kalau Masih Ada Baik Semoga Jawaban Tadi Menjawab Boleh Saya Jadi Saya Rasa Begini Ada Beberapa Hal Yang Menarik Yang Dikembangkan Di SMK Dua Selawi Satu Mampu Melakukan Apa Namanya Peningkatan Kompetensi Buru Dan Beswa Di Bidang Hortikultura Kudusnya Mulai Dari Semangka Indul Melon Terus Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Jeruk Jeruk Apa Namanya Dekopon Ya Pak Ya Betul Nah Ini sukses Juga Dekopon Di Daerah Daerah Rendah Memang Agak Sabaran Sedikit Betul Agak Lama Berbuahnya Ya Memang Tapi Nanti Kalau Mulai Joss Luar Luar Biasa Yang Kedua Pembelajaran Yang Menarik Bahwa SMK Ini Mampu Bagaimana Mengelola Kebun Untuk Menghasilkan Grid Pasar Ya Grid Pasar Tadi Ada Hal Yang Menarik Yaitu Bagaimana Membesarkan Buah Artinya Pengembangan Vegetatifnya Dulu Jadi Ukurannya Dulu Nah Setelah Itu Pada Hari 55 ya Setelah Tanam 22 Baru Diberi KNO 3 KNO 3 KNO 3 Itu Kata Kunci Betul Kata Kunci Tadi Dosisnya 7 gram Ya Pak Betul 7 gram Per pohon Ya Pak 7 gram Per pohon Oh NPK Nya Pak NPK Nya 7 gram KNO 3 KNO 3 gram Jadi Total Semuanya 10 gram Dilarutkan Dalam 1 liter Air Nah Pertanaman 250 mili Oke Jadi Sebenarnya Inputnya Kecil Inputnya Kecil Jadi Bapak Ibu Kalian Teknik Ini Teknik Ini Bisa Diadopsi Ke Tanaman Yang Lain Tapi Tapi Nanti Kalau Lemon Lemon Tidak Dimanis Bisa Tapi Jangan Tapi Tidak Apa-apa Jadi Seger Betul Jadi Apa yang Diberikan oleh Pak Udodoni Itu Banyak Menginspirasi Bapak Ibu Kalian Tadi Misalkan Kenapa Disebut Inul Karena Sering Digoyang Dipolak Balik Supaya Tidak Bengkok Warnanya Tidak Supaya Warna Rata Bagus Menarik Jadi Pada Bagian Yang Tertutup Tidak Terkena Sinar Matahari Itu Akan Berwarna Putih Atau Pucat Nah Itu Nanti Kurang Nyaman Nah Namanya Semangka Maunya Ijo Semua Jadi Bapak Ibu Ini Cara Goyangnya Juga Perlu Belajar Goyang Kiri Goyang Kanan Tapi Seperti Itu Kayak Genung Bayi Terus Ketika Berkaitan Dengan Keamanan Rumput Sengaja Dibiarkan Untuk Menyembunyikan Gitu Sama Tukang Rumput Ini Punya Sekolah Dua Satu Kampus Di Kota Yang Satu Di Kampung Gitu Kampung Bagus Untuk Produksi Di Kota Untuk Penjualannya Penjualan Kota Punya Teva Bread Untuk Dan Sebagainya Ini Satu Strategi Yang Menarik Yang Lebih Bagus Lagi Tadi Sudah Mencoba Dengan Break Yang Lebih Tinggi Pada Melon Akhirnya Berapa Harganya 25.000 Rupiah Per kilo Quality Is talking Jadi Akhirnya Kualitas Itu Berbicara Ketika Kualitasnya Bagus Pasti Orang Suka Gitu Gitu Nah Ini Banyak sekali Bapak Ibu Sekalian Pembelajaran Yang Diperoleh Dari SMK 2 Selawi Membanggakan Kita Semuanya Tentunya Ini Bisa Diaplikasikan Ke Tanaman Tanaman Lain Ketika Pengen Apa Namanya Pengen Ada Semacam Pembelajaran Supaya Lebih Bagus Hasilnya Ini Bagus Bisa Tambahkan Satu Pak Ini Juga Metode Pemupukan Seperti Ini Untuk Membesarkan Buah Dan Meningkatkan Kemanisan Bisa Digunakan Untuk Melon Cuman Dosisnya Dua Kali Lipat Oke Itu Bocoran Bocoran Amal Baik Amin Amin Jadi Dua kali Lipat Jadi Di balik Posisinya 55 Jadinya Pak 55 Npk 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 Ini Ini Pembelajaran Yang Baik Ya Karena Apa Semuanya Akan Menjadi Kembali Lagi Bapak Ibu Pak Widodo Selamat Ini Juga Mencobanya Lama Coba Cobanya Banyak Gitu Jadi Gak Cuma Sekali Dua Kali Saja Gitu Pak Selamat Pak Widodo Suaranya Pak Widodo Kurang Jelas Pak Maaf Pak Widodo Suaranya Tidak Terdengar 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 Oke Monggo Bapak Ibu Yang Lain Kalau Mau Tanya Tadi Saya Meringkas Saja Tadi Ada Kata Rip Untuk Pisang Artinya Sisir Tanda Itu Berapa Sisir Bagaimana Pertanyaan Sedikit Bagaimana Cara Menghasil Mendapatkan Benih Meloninul Dari Tempat Bapak Itu Gimana Pak Bagaimana Caranya Kami Bisa Mendapatkan Benih Dari Sekolahnya Bapak Terutama Benih Tadi Apa Semangka Inul Bagaimana Kami Bisa Mendapatkan Benih Semangka Inul Oh Iya Jadi Tempat Mati Karena Sinyal Terputus Mohon Tulang Lagi Pak Ada Pertanyaan Bapak Juga Jangan Goyang Seperti Inul Pak Jadi Gini Pak Bagaimana Caranya Memperoleh Benih Semangka Inul Oh Ada Dua Pakai Benih Murni Yang Dari Perusahaan Juga Saya Ada Jadi Dari Panah Merah Ada Dari Rajasid Ada Jadi Masing-masing Produk Itu Ada Masing-masing Munya Keuntungan Kalau Mau Buahnya Besar Pakai Rajasid Tapi Kalau Buahnya Sedang-sedang Saja Pakai Yang Dari Panah Merah Bapak Tidak Mengembangkan Bapak Tidak Mengembangkan Sendiri Benihnya Oh Tidak Tidak Belum Punya Tendaga Ahlinya Pak Apakah Panah Merah Atau Yang Lain Konsen Terhadap Pengkaderan Dari SMK Untuk Menjadi Breeder Kebetulan Alumni Kami Disana Ada Yang Sudah Ada Yang Jadi Breeder Juga Cuman Kerjasamanya Untuk Ini Kami Belum Sempat Mengadakan Kerjasamanya Belum Sempat Mengkoordinasikan Seperti itu Pak Oke Baik Baik Oke Mungkin Bapak Ibu Yang mau tanya Silahkan Ke Pak Widodo Baik Ini ada Pertanyaan Lagi sih Pak Untuk Pak Widodo Oke Dari Dari Ibu Nazari Yati Kalau Untuk Tanaman Pisang Yang Buahnya Terkena Hama Cara Mengatasinya Bagaimana Pak Ini Pak Gini Terus Saya Terasa Sementara Ini Karena Kami Kebunnya Itu Pisang Belum Tertata Rapin Sementara Kalau Ada Pernyakitnya Seperti itu Daripada Menyebar Nyaluruh Kami Tebang Kami Tebang Terutama Tentang Jamur Darah Itu Yang Merah Itu Pisang Seperti itu Langsung Kami Tebang Nah Nah Sisa-sisa Tanaman Tersebut Tidak Kami Buang Kemana-mana Hanya Dikuburkan Di Sekitar Itu Saja Dan Kalau Sudah Menebang Kitanya Jangan Pindah Ragi Ke Kebun Pisang Lainnya Karena Sporanya Ngikut Kita Jadi Kalau Sudah Kita Tebang Kita Langsung Aja Muandih Langsung Muandih Jangan Pindah Ke Pohon Pisang Lainnya Jadi Seperti itu Jadi Rata-rata Untuk Pisang Seperti itu Berlendir Dan Berbau Untuk Pisang Jadi Untuk Penanganannya Dan Pencegahannya Seperti itu Baik Semoga Menjawab Tadi Pertanyaan Dari Ibu Najari Hati Ada Juga Pak Widoda Apakah Masih Bergabung Pernama Jadi SMKN 67 E63 Jakarta Ini Pak Tentang Jeruk Kompon Bagaimana Cara Perawatannya Pak Jeruk Kompon Kebetulan Mungkin Ya Pak Suaranya Terputus Lagi Pak Tidak 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 Untuk Perawatannya Di Pembersihan Gulma Di sekitar Tudung Mengambul Gulma Sederhana Di sekitar Tajuk Pohon Setelah itu Digali Ditambahkan Pupuk Kandang Kalau bisa Dicampur Dengan Kapur Jadi seperti itu Jadi perawatan seperti itu Sehari-hari Biasa disiram Disiram Tergantung kondisinya Bisa dengan Cara dilap Bisa juga Dengan cara Disiram Biasa Tapi di kami Biasanya dilap Jadi Digenangi Dibuat paritan Kami genangi Jadi untuk Menghemat Waktu Penyiraman Jadi seperti itu Jadi dibuat Parit Kemudian kami Aliri dengan Dari sumber air Dari sumber air Biasanya kami Menggunakan pompa air Jadi digenangin Sistinya Terima kasih pak Ya Bu Bu Tanya silahkan Sudah pak Terjawab pak Terima kasih banyak Ya 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 Bu Oh Bu Pernama Dewi Kemudian ada Pertanyaan lain lagi pak Dari Ibu Tiapna Samosir Yang tadi pak Untuk Untuk semangka kan Ada rumput-rumput Yang dibiarkan tinggi ya pak Ya Sebagai pelindung buah Tapi apakah Rumput-rumput itu Tidak menjadi sumber Hama pak Apakah Kalau rumput-rumputnya itu Boleh diganti Cerami saja pak Ya begini Pernah kami ganti Cerami Tapi nanti yang tubuh Itu jamur Akhirnya Rumput-rumput tersebut Itu dipiara Dibesarkan seperti itu Pada 20 hari Menjelang Panen Jadi tidak ada gangguannya Tapi kalau Langsung dari awal Sudah dikasih cerami Itu biasanya suka Sebagai sumber jamur Jadi menimbulkan Penyakit jamur Pada tanaman semangka Seperti itu Baiknya ada tipnya ya pak Ada Tidak selalu Ditumbuhkan Tinggi dulu ya rumputnya Iya Jadi pas mau berbuah Mau panen Itu kita sembunyikan Pake rumput Seperti itu Tadi kan rumputnya Untuk itu ya pak Agar tidak terjadi pencurian juga ya pak Betul Berarti disana tinggi dong pak Iya betul Betul Kan ada fotonya tadi Ada fotonya tadi Semakanya kan tidak terlihat Jadi orang Ngetinya tanaman semangka Sama rumput Daun semangka Sama rumput Begitu Dan Nah ini Panennya juga Tidak siang-siang bu Jadi panennya itu Pada malam hari Dari pagi-pagi Sudah rata Malam hari Karena kalau siang itu Ya kayak Di petanakan ayam Kadang-kadang pada datang Karena lokasinya jauh dari Pengawasan Kita di kota Jadi seperti itu Jadi ya gunakan beberapa teknik Itu panen itu Dimulai dari habis Isa Sampai jam 2 malam Saking banyak Betul-betul seperti itu Ya pengalaman Berbagi pengalaman saja Ya memang Ini Pak Memang harus ada trik-triknya Iya betul Harus ada trik-triknya Baik Berarti durami memang Tidak dihancurkan Karena Malah Menimbulkan jamur ya Pak Jamur Tapi begini Untuk awal-awal Kan ada Tanaman yang Menempel pada mulsa Tanaman yang Menempel pada mulsa Itu sebaiknya Ditunjang Itu bisa Menggunakan jerami Pas menjulur Dia kan itu Ada tanaman Menempel pada mulsa Karena Karena saking panasnya Nanti tanamannya itu Mati hangus Karena kebakar Jadi seperti itu Kedengar Bu Kedengar Iya terdengar Pak Jelas Pak Jadi yang Menggunakan jerami Bisa Pantipi pada awal-awal Karena Terutama untuk Tanaman yang Menempel pada mulsa Jadi kalau tidak Ditunjang Nanti Sinar matahari Yang menimpa Plastik Langsung membakar Tanaman semangka Tersebut Jadi seperti itu Dan sebelum Ini juga Karena kita ada Daerah panas Setelah tanam Dikasih pelindung Batang Pelapah Apa ya Pelapah pisang Itu debuk pisang Kita bentuk segitiga Kayak rumah-rumahan Menghadap timur barat Jadi itu dikasih Kayak pelindung Jadi dikasih Kayak rumah Tenda Tenda Yang terbuat dari Debuk pisang Mudah-mudahan Dari di Powerpoint Kayaknya ada Jadi setelah Ditanam Dari Kebun pembebitan Pindah tanam Kemudian mau ditanam Setelah selesai tanam Disiram dengan Basah ringan Kemudian dikasih Pelindung Dengan menggunakan Pelepah Pelepah Debuk pisang Batang pisang Kan bisa dikretek Itu Itu digunakan untuk Pelindung tanaman Semangka Karena terus terang saja Ini kan termasuk Daerah Tegal Ini daerah panas Jadi sementara Penanganan untuk Bibit yang baru ditanam Ya seperti itu Pada melon juga sama Pada cabai juga sama Untuk daerah panas Seperti itu Untuk Jakarta Mungkin juga sama Pokoknya untuk daerah panas Usahakan menggunakan Pelindung tanaman Dari debuk pisang Dari batang pisang Dibelah-belah Diswir-wir Baru dibentuk Kayak segitiga Di tanca Hadap Timur-barat Jadi seperti itu Pengalamannya sangat Tinggi sekali ya Pak Sudah Mencapai tiket tinggi Pokoknya Insya Allah Tahun depan juga Saya pensiun Oh sudah Oh sudah Sudah akan menikmati Pak Kodok ilmunya Ini banget Pak Nanti di kontra air Pak Baik Pak Baik Pak Ada Ini Jadi mungkin Pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan Terima kasih kepada Pak Imron Pantan kepala sekolah Di SMK Negeri Dua Selawi Yang sekarang Pindah ke SMK Negeri Satu Dan yang kedua Kepada Bapak Kepala sekolah yang baru Kami Tetap Pengen menjaga Semanwi Ada di SMK Negeri Dua Selawi Dan yang Selanjutnya Saya ucapkan terima kasih juga Kepada Tim lapangan Kami Pak Ahri Murfi Ini Ada tugas yang lain ya Gak bisa Betul BKK Betapa hebatnya Beliau ketika Di musim kemarau Dengan timnya Itu Menyerami Seluruh tanaman Itu Luar biasa Dan ada juga Produk kumpulan Yang belum keluar Sebenarnya Di SMK Negeri Dua Selawi Yaitu Anggur Ya Pak Anggur Ya Anggur Manis Jadi Walaupun Daerah panas Rasanya Manis Memang harus Di daerah panas Yang itu Pak Bapak Akan Sangat Lebih sukses Pakai Anggur Amin 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 Lupa Pak Batri Marmanto Ya Pak Tri Pak Tri Gitu Pak Ya Pak Tri Luar biasa Gitu ya Saya rasa Luar biasa Nanti siapa tahu Kedepan kita bisa Mengembangkan Anggur Untuk di daerah yang Dataran rendah Dulu Pak Dataran rendah Murid kami Sudah Melaksanakan Bisa tumbuh Nah ini Rencananya Sekolah kami Mau juga Mau Mengembangkan Itu Nah itu Bu Valentina Jakarta Pasarnya Itu Bu Valentina Oh Iya Hebat sekali Hebat sekali Maslawi Pak Lu Valentina Nanti Tukar-tukar Nomor Nanti Anulah Bisa Untuk Pemasaran Bulan Daerah Sini Kan Sekitarnya Itu Daerah Sayur Juga Sayur Seperti Itu Oh Iya Kalau Enggak Minta Ke itu Dulu Ke Bu Alpi Juga Ada Saya Minta Ke Bu Alpi Nanti Nanti Saya Kirimkan Bu Valentina Nanti Bisa Belajar Ya Pak Jadi Bisa Sampai Digital Marketing Antara SMK Nah Begitu Maksudnya Digital Marketing Itu Kalau Sedang Kami Bangun Sistem Ya Jadi Nanti Akan Kita Bangun Digital Marketing Kebetulan Saya Mengangkat Riset Asisten Baru Yang Tentang Pemasaran Riset Bukan Ganti Pak Widodo Selamat Pak Namanya Itu Jago Digital Marketing Iya Widodo Selamat Selamat Widodo Selamat Selamat Widodo Selamat 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 Kuadrat Jadi Yang Luar Biasa Tadi Untuk Penambahan Dari KNO 3 KNO 3 Kata Kunci Dan Itu Kata Kunci Baik Tadi Kami Mencoba Menghubungi Pak Dedy Dari SMK Samarinda Tidak Tapi Nanti Bapak Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Bisa mengembangkan di SMK Sekitarnya Dan Menjadi Mitra Dan Kami Yang akan Memayumi Bapak Ibu Sekolah Dari Bapak Ibu Sembanya Bagaimana Membangun Kemitraan Di Sekitarnya Jadi Mudah-mudahan Semuanya Ini Karena Kita Bisa Saling Bertukar Pengalaman Dan Sebagainya Alhamdulillah Kaya Sekali Pengalaman Kita Seperti Tadi Dari Temanggung Ya Bagaimana Membuang Rasa Gatel Di Apa Namanya Di Karika Itu ya Itu konservasi Genetik Yang Membuahkan Hasil Seperti Di Bu Zaryati Itu kan Menghasilkan Apa Namanya Buah Dari Buah Bimbing Dari Bimbing Jadi Menghasilkan Mama Bimbing 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 Nah Nanti Kita Akan Coba Teknologi Teknologi Tentang Pio Enzim Silahkan Bu Alfi Kalau ada Pertanyaan Bapak Ada Satu Pertanyaan Untuk Pak Widodo Lagi Pak Mengenai Benih Benih Semangka Tadi Pak Untuk Apakah Harus Memang Dikukus Atau Dikendam Dengan Air Hangat Dan Apakah Berpengaruh Kepada Perkembuhannya Apakah Lambat Atau Tidak Pak Widodo Halo Pak Widodo Iya Pak Suaranya Terputus Pak Iya Pak Masih Terputus Terputus Ada Yang bertanya Ini Pak Dari Ibu Rahmanyah SP Iya Pak Ada Pertanyaan Dari Ibu Rahmanyah SP Tentang Benih Semangka Apakah Harus Ada Perlakuan Direndam Dengan Air Hangat Apakah Kalau tidak Direndam Pertubuhannya Akan Lambat Pak Iya Betul Harus Direndam Dengan Air Hangat 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 Kuku Selama 6 Jam Setelah Itu Baru Ditempatkan Masukkan Disimpan Di dalam Kain Basah Di atas Kain Basah Ditutup Ditempatkan Di bawah Sinar Rampu Itu cukup 5 Watt Saja 5 Watt Saja Nanti Dalam Satu Kotak Disimpan Di bawah Lampu Selama 24 Jam Besoknya Sudah Siap Ditanam Di Pembenihan Baik Yang Sudah Muncul Radikulanya Atau Bakal Akarnya Maupun Yang Belum Itu Sudah Bisa Ditanam Kalau Tanpa Perlakuan Itu Kalau Tanpa Perlakuan Nanti Yang Bisa Ditanam Cuman Yang Ya Halo Pak Udodo Saranya Terkutus Sagi Iya Saya Ulangi Ya Betul Harus Direndam Harus Direndam Selama 6 Jam Pada Air Seperti Itu Setelah Itu Bisa Menggunakan Kotak Kotak Dikasih Sinar Dikasih Lampu 5 Watt Ya Pak Udodo Maaf Sekali Terputus Sagi Pak Ya Karena Pak Watt Terputus Ini Dari Peserta Ada Juga Yang Menanyakan Mengenai Smaskri Pak Sekalian Di Sini Pak Ini Banyak Samosir Ya Ibu Samosir Dengan Pak Mujtahid Oke Baik Pak Mujtahid Dan Pak Samosir Madwi Merupakan Program Sekolah Mandiri Produksi Tanaman Sayur Dan Buah Kedugasi Program Ini Di Inisiasi Oleh Bapak Sesjen Kemen Dikut Pak Dokter Bidik Dan Kambien Biotrop Diberi Apa Namanya Tugas Untuk Membina Beberapa SMK Pada Awalnya Ada 300 SMK Yang Masuk Daftar Sudah Itu Kami Koleksi Berdasarkan Kemampuan Dari SMK Masing-masing Juga Potensi-potensi Yang Ada Dan Pertimbangan Banyak Hal Ada Ada Yang Lahan Ada Yang Posisi Ada Yang Apa Namanya Kemampuan Dari Staffingnya Dan Sebagainya Contoh Misalkan Kelawi Ini Kampusnya Dua Satu Lahannya Luas Sekali Itu Bisa Melakukan Banyak Hal Untuk Pertanian Namun Juga Ada Misalkan Dia Hebat Di Dalam Pengelolaan Produk Maka Itu Juga Kita Butuhkan Ada Juga Yang Bagus Di Dalam Membuat Peralatan Permesinan Untuk Industri Pertanian Itu Juga Kami Seleksi Nah Program Ini Pada Tahap Pertama Ini Akan Berakhir Pada Tahun 2020 Ini Dan Seluruh Yang Sudah Kami Bina Mudah-mudahan Akan Menjadi Contoh Di Wilayahnya Masing-masing Sehingga Perlu Mencari Mitra Nah Untuk Itu Mungkin Dari Pak Kamu Dan Ibu Dapatan Di rumah Itu Tolong Cari SMK Terdekat Jadi Mudah-mudahan Bisa Menularkan Limu-limu Yang Sudah Dibangun Selama Tiga Tahun Ini Di Dalam Buah Bagaimana Menghasilkan Buah Sepanjang Musim Artinya Sepanjang Musim Satu Satu Pohon Itu Bisa Berbuah Terus-terusan Sepanjang Tahun Contohnya Pepaya Yang Kedua Buah Itu Bisa Tersedia Sepanjang Tahun Contohnya Melon Karena Itu Hanya Dibagi Waktu Saja Tiga Bulan Maka Bisa Petaknya Tadi Dibagi Beberapa Sampai Tiga Bulan Sehingga Bisa Setiap Tahun Itu Setiap Hari Itu Bisa Panen Yang Ketiga Itu Bisa Karena Perbedaan Geografis Contohnya Durian Durian Itu Sepanjang Tahun Di Bogor Ada Tidak 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 Yang Berikutnya Ada Juga Apa Namanya Yang Kita Dorong Pakai Teknologi Contohnya Misalkan Pada Buah Jeruk Sayur Itu juga Sayur Yang Bisa Untuk Mencukupi Hidupan Kita Atau Masyarakat Di Bitar Kita Atau Untuk Rumah Tangga Sehingga Alhamdulillah Pada Musim Covid Yang Semacam Ini Ketahanan Pangan Keluarga Itu Bisa Dilakukan Karena Adanya Program Tadi Untuk Menghasilkan Buah Buahan Atau Sayuran Yang Ada Di Sekitar Rumah Kita Dengan Teknik Tambu Lampot Dan Sebagainya Jadi Itu Bapak Ibu Tadi Pak Namusir Dan Lain Pertanyaannya Dikapkan Terima kasih Mudah-mudahan Ulasan Sedikit Tadi Bisa Membawa Kebergaan Buat Bapak Ibu Tetapi Bapak Ibu Juga Bisa Melihat Di Youtube Tambu Lampot Camille Biotrope Atau Satu Yang Lain Yaitu Kebun Gua Camille Biotrope Kebun Gua Intensif Juga Seluruh Webinar Dari Pertama Sampai Hari Ke-14 Bapak Ibu Bisa Ikuti Di Youtube Jadi Bapak Ibu Atau Channel Youtube Biotrope Jadi Bapak Ibu Pertama Sampaikan Hari Itu Mungkin Bu Alvi Yang Bisa Saya Jelaskan Ke Bapak Ibu Yang Pertanyaan Tadi Baik Terima Kasih Pak Supri Semoga Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Tiarna Dan Pak Mujtahid 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 Pak Mujtahid Juga Mohon Ditingannya Gitu Pak Terima 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 Sekali Lagi Saya Ucapkan Untuk Para Narasumber Yang Telah Mempresitasikan Hari ini Bu Erina Bu Anna Dan Pak Widodo Semoga Bermanfaat Sekali Ilmunya Untuk Kami Semua Dan Mohon Maaf Untuk Para Perceta Yang Bertanya Tadi Kalau Belum Sempat Saya Bicarakan Disini Mungkin Untuk Lebih Lanjutnya Bisa Hubungi Narasumber Narasumber Juga Nanti Baiklah Demikian Oh Iya Kita Beri Aplaus Dulu Kepada Para Narasumber Kita Alhamdulillah Sudah Sampai Setengah Satu Lebih Ini Alhamdulillah Sudah Selesai Mohon Maaf Satu Narasumber Tidak Dapat Hadir Jadi Di Skip Dulu Baiklah Saya Untuk Acara Selanjutnya Saya Undur Diri Dan Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Kepada MC Terima kasih Ibu Alfie Layla Yang telah Memoderatori Kegiatan Webinar Kita Kali Ini Dan Terima Kasih Kepada Para Narasumber Ada Ibu Doktor Erina Ibu Ana Dan Pak Widodo Selamat Terima Kasih Atas Ilmu Yang Bermanfaat Yang telah Dibagikan Kepada Kita Semua Dan Terima Kasih Juga Kepada Bapak Doktor Suprianto Yang telah Mendampingi Kita Dari Pagi Hingga Saat Ini Selaku Koordinator Program Smart Beat Dan Untuk Informasi Bagi Para Peserta Bahwa Link Sertifikat Dan Materi Akan Kami Kirimkan Ke Email Masing-masing Dan Sertifikat Tersebut Keluar Ketika Peserta Melakukan Pendaftaran Dan Menghadiri Melalui Zoom Meeting Ini Secara Penuh Dan Kemudian Sebelum Mengakhiri Kegiatan Webinar Ini Saya Mengundang Bapak Ibu Untuk Mengaktifkan Kamera Videonya Untuk Kita Foto Bersama Ada Tiga Layer Yang Akan Kita Ambil Jadi Nanti Mohon Untuk Perlayannya Ditahan Beberapa Detik Mungkin Tangannya Bisa Seperti Ini Bapak Ibu Biotrop Untuk Layer Yang Pertama Satu Dua Tiga Selanjutnya Untuk Layer Yang Selanjutnya Boleh Ganti Hosenya Bapak Ibu Yang Selanjutnya Satu Dua Tiga Sebentar Dan Untuk Layer Yang Terakhir Senyumnya Bapak Ibu Yang Manis Ya Sebentar Selesai Untuk Foto Bersama Kita Dan Terima Kasih Atas Antusiasme Dari Bapak Ibu Sekalian Dan Sebelum Akhir Sesi Juga Seperti Biasa Kita Memiliki Jargon Smart Be No Palm No Food Dan No Life Silahkan Untuk Di Aktifkan Audio Bapak Ibu Untuk Kita Semangat Bersama Di Akhir Sesi Ini Akan Saya Pandu Ya Bapak Ibu Kita Jargon Bersama Smart Be No Farm No Food No Life Terima Kasih Bapak Ibu Maaf Apabila Dari Kami Banyak Kesalahan Selaku Panitia Maaf Yang Sebesar Besarnya Sampai Jumpa Di Webinar Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Ilmonya Terima kasih Yang Melunjuk Mereka Bersama Ilman Kita Kita Terima kasih Terima kasih.